Bunga di kaki Gunung Kawijilit 44. Belum lagi Panji Kunal itu menjawab, maka dari dalam rumah, terbungkuk-bungkuk menyusup di bawah tangan Panji Kunal itu, keluarlah seorang anak muda yang lain, Panji Kenengkung, anak keempat Bango Samparan. Katanya oh, ternyata kakang Kainarok itulah yang kalian ributkan. Aku sangka ada seorang tamu yang cukup berharga untuk dilayani. Panji Kenengkung itu menjadi acuh. Tak acuh. Tanpa berbuat sesuatu ia kembali masuk ke dalam rumahnya, menyusup pula di bawah tangan kakaknya. Sikap anak-anak Bango Samparan itu membuat darah Kainarok benar-benar menjadi menridih. Semula ia memang berhasrat untuk meninggalkan saja rumah itu. Tetapi justru sikap anak-anak Bango Samparan itulah, kemudian yang manahannya. Aku akan tetap berada di sini katanya di dalam hati. Karena itulah maka Kainarok masih tetap berdiri tanpa bergerak di tempatnya. Kedua kakinya seolah-olah terhunjam dalam-dalam sampai ke pusat bumi. Hanya pandangannya sajalah yang beredar dari satu wajah ke wajah yang lain. Panji Bawuk, Panji Kuncang, Kunal dan kemudian Bango Samparan. Bango Samparan menjadi kebingungan melihat perkembangan keadaan. Ia tidak menyangka bahwa sikap permusuhan dari anak-anaknya masih juga membekas demikian dalamnya, sehingga kedatangan Kainarok telah menumbuhkan persoalan di dalam rumahnya. Hi Panji Kuncang lah yang pertama-tama menyobek kebekunan di halaman itu, kenapa kau masih saja berdiri di situ Kainarok? Sebelum aku berubah pendirian, pergilah. Rumah ini sama sekali tidak ada tempat bagaimu. Jangan mengharap kau dapat masuk menjadi salah seorang dari keluarga kami. Kalau kami kelak membagi warisan, maka kamu sama sekali tidak mendapatkan apapun yang cukup berharga. Karena itu, kau tidak perlu ikut serta memperebutkannya. Tanah yang hanya selidah kadal ini, rumah yang hampir roboh dan regol yang miring. Apakah kau sangka ayah mempunyai timbunan harta benda yang bernilai? Kini Kainarok tidak dapat menahan mulutnya lagi. Betapa dadanya bergejolak, dan betapa ia telah mencoba menahannya sehingga dada itu rasa-rasanya akan meledak. Dengan nada yang datar Kainarok menjawab dia, aku tahu bahwa ayah Bango Samparan mempunyai harta benda yang tidak ternilai harganya. Itulah sebabnya aku kembali ke rumah ini untuk mendapatkan bagianku sebagai anak angkatnya. Panji kuncang mengerutkan keningnya. Kemudian ia mengeram, hem, ternyata kau telah menjadi seorang laki-laki yang berani. Kau tidak saja berani menyamun di tempat-tempat yang sepi, dan kemudian sebagai seorang prajurit yang beramai-ramai membuat bendungan di padang karautan. Ternyata kau tidak gemetar mendengar ancamanku. Kainarok mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Jangan kau usir anak itu kuncang, berkata Panji bau kemudian. Selangkah ia maju mendekati Kainarok sambil berkata selanjutnya, menilik sikapnya, pandangan matanya yang lurus ke depan, serta wajahnya yang tengadah, ia sama sekali tidak cemas menghadapi keadaannya kini. Anak ini benar-benar berani. Tetapi itu tidak mengherankan. Ia dapat melepaskan diri dari tangan orang-orang pemelantenan dan lari kenagamasa. Ia dapat menghantui tanah Tumapel dan kemudian bahkan menjadi seorang hamba istana yaak baik. Panji bau berhenti sejenak, lalu, nasibmu memang baik Kainarok. Terlampau baik. Nah tiba-tiba bango samparan memotong, bukankah aku juga mengatakan bahwa nasibmu terlampau baik. Panji bau tertawa rendah. Katanya kemudian, tetapi tidak selamanya nasibmu terlampau baik. Suatu ketika kau akan terbentur pada keadaan yang sama sekali tidakkah sangka-sangka. Misalnya bahwa kau telah tersesat sampai ke rumah ini. Himet coba bango samparan terbelalak, apa yang akan kau lakukan atasnya? Panji bau tertawa dengan nada yang terlampau rendah, tetapi dibalik nada yang rendah itu cerisi getaran kebencian yang tiada taranya. Sebuah permainan yang baik. Aku yakin bahwa ia tidak akan menyerahkan lehernya begitu saja. Ia pasti akan melawan. Karena aku percaya bahwa Kainarok adalah seorang prajurit yang berani. Nah, bukankah kita mendapat ketempatan untuk bermain main? Itu gila. Gila sekali. Ia tamuku di sini. Bukankah aku sudah berterima kasih kepada ayah, karena ayah membawa permainan itu? Persetan kalian teriak bango samparan, kalau kalian berbuat sesuatu atasnya, maka aku akan berdiri di pihaknya. Apa tiba-tiba terdengar suara melengking dari dalam rumah yang kotor itu, kalau kau mau membantunya, akulah lawanmu. Tiba-tiba muncul seorang perempuan sambil menyingsingkan kainnya. Ialah istri bango samparan yang muda. Dengan tergesa-gesa ia mendekati bango samparan sambil menuding-nuding wajahnya, kau bawa lagi anak setan itu, hi, ayo, tinggalkan anak itu. Biarlah anak-anak yang mengurusnya. Sementara itu terdengar suara lain. Suara perempuan. Namun terlalu dalam dan perlahan-lahan, kenapa kalian membencinya sampai ke ujung nyawa kalian? Tetapi justru suara itu telah menggetarkan dada kainarok. Suara itu adalah suara ibu angkatnya. Istri tua bango samparan. Perlahan-lahan ia berpaling. Dilihatnya seorang perempuan tua yang kurus berdiri di samping rumah sambil menakupkan kedua telapak tangan di muka dadanya. Jangan ikut campur bentak istri muda bango samparan, ini sama sekali bukan urusanmu. Tunggulah sebentar bango samparan tergagap, maksudku, aku ingin keluarga ini menjadi bertambah baik. Kalau kalian mau mendengarkan penjelasanku, kenapa aku membawa kainarok ke rumah ini, maka kalian pasti tidak akan marah-marah lagi. Aku tidak peduli teriak istri mudanya. Satu tangannya bertolak pinggang, sedang tangannya yang lain masih menunjuk-nunjuk, ayo tinggalkan anak-anak itu. Masuk. Masuklah. Tunggu bango samparan meminta. Masuk kataku. Ayo masuk. Kenarok menjadi haran. Bango samparan adalah seorang yang buas, bahkan liar. Tetapi ia begitu takut kepada istri mudanya. Ia mengetahui hal itu sejak ia tinggal di dalam rumah itu. Tetapi dalam hal yang terlampau penting, seperti keadaan saat ini, bango samparan sama sekali tidak dapat berbuat sesuatu. Dengan kasarnya istri muda bango samparan itu menarik tangannya dan menyeratnya masuk ke dalam rumah. Bango samparan yang garang itu pun sama sekali tidak dapat melawan. Namun sambil berjalan ia berteriak-teriak, maafkan aku Kenarok. Pergilah. Pergilah sebelum setan-setan itu berbuat sesuatu atasmu. Kenarok sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Dipandanginya bango samparan yang berjalan terloncat-loncat diseret oleh istri mudanya sambil menyingsingkan kainnya tinggi-tinggi. Laki-laki tidak tahu diri gerutu istrinya, sekian lama kau tidak pulang. Sekarang kau bawa cucurut jelek itu untuk mengotori halaman rumahku. Tanpa sesadarnya Kenarok menarik nafas dalam-dalam. Agaknya sikap istrinya itu sama sekali tidak membantu usaha untuk menyembuhkan bango samparan dari penyakit judinya. Agaknya ia tidak menemukan ketenteraman di rumahnya. Istrinya terlampau menguasainya, sehingga bagi bango samparan, keadaan di luar rumahnya jauh lebih bebas dan menyenangkan, meskipun kadang-kadang dia harus berkelahi dan bahkan mempertaruhkan nyawanya. Namun hasrat ia lepas bebas dan sebagai seorang laki-laki, bahkan jiwa petualangan yang memang ada padanya, dapat terpenuhi. Di rumah, seperti keadaarnya kini, meskipun ia membawa pedang di lambungnya, namun ia tidak kuasa melawan apapun ketika ia diseret oleh istrinya masuk ke rumah sambil mengumpat-umpat. Panji Kunal kini sudah tidak berdiri di tengah-tengah pintu lagi untuk memberi jalan ibunya yang menyeret ayahnya masuk. Sambil bersandar bibir pintu ia tertawa berkelanjangan. Dalam pada itu terdengar suara perempuan tua yang berdiri di samping rumah, pergilah Keinarok. Tidak ada gunanya kau datang kemari. Aku sudah puas dapat melihat kau tumbuh menjadi besar dan gagah. Aku dengar kau kini menjadi seorang prajurit. Nah, lakukanlah pekerjaanmu dengan baik. Keinarok menarik nafas dalam-dalam. Tanpa sesadarnya ia mengangguk dalam-dalam sambil menjawab, terima kasih ibu, mudah-mudahan aku dapat melakukannya. Aku minta ibu selalu berdoa untukku. Tentu, tentu anakku. Aku berdoa untukmu. Mudah-mudahan kau terhindar dari tindakan-tindakan yang tak kabur dan tamat. Belum lagi Keinarok menjawab, terdengar suara panci kuncang, ah, jangan kawajari anak itu jadi seorang pendeta. Agaknya lebih baik baginya untuk mengulangi saja kelakuannya beberapa tahun yang lampau. Jangan menghina kuncang sahut perempuan itu adalah nasib baik yang membawanya. Jangan iriakan nasib seseorang. Nasibnya memang terlampau baik. Keinarok sama sekati tidak terpengaruh ketika ia mendengar orang lain mengatakan tentang nasibnya. Bahkan ia muak apabila ia mendengar bango samparan mengatakan nasibnya pula. Tetapi kini ia mendengar perempuan tua itu mengatakan pula bahwa nasibnya memang terlampau baik. Kalau kau berusaha terus Keinarok berkata perempuan tua itu, maka kau akan sampai kepada tempat yang setinggi-tingginya yang kau inginkan. Tetapi kata-kata itu disambut oleh suara tertawa panji bawuk dalam nada yang datar, He, ajari saja anak itu untuk bermimpi. Kemudian kepada Keinarok itu berkata mimpilah anak manis. Kau akan dibawa melambung tinggi oleh nasibmu yang baik. Mungkin kau dapat menjadi seorang aku, eh siapa tahu bahwa kau akan dapat mendesak kekuatan Maharaja ke diri dan menggantikannya kelak. Kata-kata itu disambut oleh suara tertawa yang meledak. Panji bawuk, panji kuncang, kunal dan bahkan kemudian kenengkung pun keluar lagi dari pintu rumahnya. Katanya eh, kalian menjadi terlampau bergembira hari ini. Tidur saja kau anak malas sahut panji bawuk. Kami sedang bermain main. Aku ingin ikut bermain main pula. Panji bawuk tidak menjawab. Tetapi ia melangkah lagi lebih dekat di hadapan Keinarok. Diamat amatinya Keinarok dari ujung kaki sampai ke ujung kepalanya. Pergi sajalah Keinarok. Suara perempuan di samping rumah terdengar lagi. Tetapi jawab Keinarok ternyata telah mengejutkan. Seisi halaman itu, tidak ibu. Aku tidak akan pergi. Aku sudah terlanjur menginjakan kakekku di halaman ini. Aku ingin masuk ke dalam rumah ayah dan ibuku. Aku ingin bermalam di sini dan ingin mendapat hak warisan dari ayah seperti anak-anak ayah yang lain, meskipun aku hanya sekedar anak angkatnya. Tidak orang pun dapat menghalangi aku. Apalagi aku sudah memasuki halaman ini dengan pedang di lambung. Yang terdengar kemudian adalah geram Panji kuncang. Selangkah ia meloncat maju sambil berteriak, setan alas. Ayo, cabut pedangmu. Aku akan membunuhmu. Panji bawuk menegang sebentar, namun kemudian ia tertawa. Nadanya masih tetap rendah dan datar. Oh, anak ini benar-benar tidak tahu diri. Disangkanya bahwa karena ia seorang prajurit, maka ia pasti akan mampu menyelesaikan semua masalah dengan pedangnya. Keh Narok terdiam. Dikatupkannya bibirnya rapat-rapat. Terhadap Panji kuncang ia telah menemukan Kera yang sebaik-baiknya untuk melawan. Agaknya anak kedua ini lebih cepat marah dan kehilangan kesabaran. Tetapi agaknya anak yang pertama ini justru jauh lebih berbahaya dari saudara-saudaranya yang lain. Ternyata bukan saja kedua orang anak-anak bango samparan yang terbesar saja yang mendekati Keh Narok, tetapi kedua saudaranya yang lain, yang masih terlampau muda itu pun datang mengerumuninya. Wajah-wajah mereka telah menjadi tegang oleh kemarahan yang memuncak. Tetapi Keh Narok masih tetap berdiri tegak di tempatnya. Ia sama sekali tidak bergeser setapak pun. Pandangannya masih tetap lurus ke depan dan dadanya masih tetap tengadah. Sikapnya memang agak berpengaruh juga atas keempat anak-anak bango samparan itu. Namun di samping itu, kemarahan mereka pun menjadi semakin menyala pula. Keh Narok bagi mereka adalah seorang yang teramat sombong. Karena itu, maka mereka harus menghajarnya dan bahkan mereka tidak lagi akan mengekang diri seandainya senjata-senjata mereka akan berbicara. Di antara keempat saudara itu, kuncanglah yang hampir tidak lagi dapat mengekang dirinya. Namun sikap yang demikian sama sekali tidak berpengaruh apapun kepada Keh Narok. Yang mendapat perhatiannya paling tajam justru Panji Bawuk yang kelihatannya masih tenang-tenang saja, dan bahkan tersenyum-senyum. Apakah kau benar-benar ingin melawan kami? Kakang bertanya Panji Bawuk itu. Keh Narok tidak segera menjawab. Di tatapnya mata Panji Bawuk itu tajam-tajam seolah-olah ingin melihat sampai ke pusat otaknya. Aku memang berharap demikian berkata Panji Bawuk itu pula, sudah agak lama kami tidak berkelahi melawan seseorang yang agak berarti untuk memanaskan badan kami. Karena itu kami sangat berterima kasih kepada ayah, yang telah membawa kau kemari. Panji Bawuk terdengar suara perempuan tua di samping rumah, Aku minta kau tidak akan berbuat demikian kepada Keh Narok. Terserahlah apa yang akan kau lakukan terhadap orang lain, tetapi tidak kepada keluarga sendiri. Panji Bawuk tertawa, hanya orang gilalah yang bersedia menerimanya lagi di dalam keluarga ini. Ia sudah cukup membuat kami marah dan mendendamnya, di saat-saat yang lalu. Tiba-tiba kini ia datang dengan penuh kesombongan. Apakah kami harus membiarkannya? Aku minta maaf untuknya berkata perempuan itu lagi. Tutup mulutmu tiba-tiba terdengar suara dari balik dinding rumah, suara perempuan pula. Suara ibu Panji Bawuk, sudah aku katakan. Itu adalah urusan anak-anak, biarlah diselesaikan oleh anak-anak. Perempuan tua itu mengerutkan keningnya yang telah berkerut-merut. Namun ia mencoba menjawab, aku hanya mencoba melerai perselisihan di antara anak-anak. Persetan dengan anakmu itu. Sudahlah potong Panji Bawuk dengan tenangnya jangan kau pedulikan lagi anak ini. Ia akan terjerumus ke dalam lubang yang telah digalinya sendiri. Kita tidak usah banyak berbicara geram kuncang. Kemudian sambil menunjuk ke bawah sebuah rumpun bambu ia berkata, Di sana kami kuburkan dua orang penjudi muda yang mencoba melawan kami. Mereka sombong seperti kau. Kami berkelahi. Ternyata senjata-senjata kami tidak mau memaafkannya. Dada Kainarok berdesir mendengar kata Panji kuncang itu. Tanpa sesadarnya ia berpaling. Di muka halaman ini membujur sebuah lorong padukuhan. Bagaimanakah tanggapan orang-orang padukuhan ini apabila mereka tahu bahwa halaman ini adalah halaman pembantaian? Bukankah kibuyut karuman sudah mengancam untuk mengusir mereka apabila mereka berbuat kejahatan lagi di dalam padukuhan ini? Tetapi lorong ini memang terlampau sepi. Lorong yang jarang sekali dilalui orang. Hanya orang-orang yang terpaksa sekali yang mau lewat di lorong di muka rumah Bango Samparan. Rumah yang mereka anggap sebagai rumah hantu. Nah berkata kuncang kemudian, kau akan menjadi orang ketiga yang akan berkubur di bawah rumpun bambu itu. Wajah Kainarok menjadi semakin lama semakin tegang. Dipandanginya arah yang ditunjuk oleh Panji kuncang. Tetapi ia tidak melihat sesuatu. Tanah itu masih tetap rata. Tetapi ketegangan wajah Kainarok itu semakin meningkat ketika ia mendengar Panji Bawuk berkata, Tidak kuncang. Karena anak ini adalah saudara tua kita, maka ia tidak akan kita kuburkan di bawah rumpun bambu itu. Kita masih harus menghormatinya. Aku ingin membuat anjang-anjang bagi mayatnya nanti. Kami letakkan saja di halaman belakang, di atas pohon kayu kembang. Biarlah dagingnya menjadi makanan burung-burung gagak. Sejenak mereka yang mendengar pendapat anak tertua Bango Samparan itu terdiam. Namun kemudian terdengar suara tertawa Kenengkung meledak. Kenapa kau tertawa bertanya Panji Kunal? Lucu sahut Kenengkung, kita kelak akan mempunyai sebuah kerangka. Kalau dagingnya sudah habis, bukankah akan tinggal kerangkanya saja? Kita mempunyai sebuah perhiasan yang menyenangkan. Panji Kunal pun tersenyum pula. Katanya, tetapi kalau ada orang yang melihatnya, akan dapat menumbuhkan perkara. Orang-orang karuman adalah orang-orang dengki yang suka mengganggu kesenangan orang lain. Kalau mereka berbuat sesuatu karena kerangka itu, maka kita akan terpaksa menyimpan kerangka-kerangka lebih banyak lagi. Ah dasah Panji Bawuk, anak-anak gila. Apakah yang kau bicarakan itu? Sekarang, ambillah parangku yang besar. Jangan yang kecil. Kalian membawa senjata kalian masing-masing, apabila kalian ingin ikut bermain-main. Berganti-ganti. Kita masing-masing akan mendapat bagian kita. Tetapi apabila Kenarok lekas mati, maka jangan menyesal siapa yang tidak mendapat kesempatan untuk berkelahi dan menggoreskan luka di tubuhnya. Gila Kenarok mengumpat di dalam hatinya, sikap Panji Bawuk tenang sekali. Dibiarkan adiknya masuk ke dalam rumah sementara ia berdiri seenaknya di hadapan Kenarok. Kalau kau tidak sabar menunggu adikku mengambil senjata, mulailah. Aku akan melawanmu tanpa senjata. Akulah yang pertama-tama potong kuncang, akulah yang melihatnya ia pertama kali ketika ia memasuki regol. Kini Kenarok terpaksa berbuat sesuatu. Ia benar-benar menyesal, karena ia telah masuk ke rumah hantu itu. Tetapi dalam keadaan yang demikian ia sama sekali tidak mau beranjak pergi. Ia masih belum tahu, sampai berapa jauh kemampuan keempat anak bangol samparan. Ia telah melihat Panji Kuncang mampu menghindar dengan care yang sederhana, ketika ayahnya mencoba menampar wajahnya. Sebentar kemudian sambil berlari-lari ke nengkung datang membawa dua buah parang dan Panji Kunal pun membawanya pula. Untuk kakaknya dan untuk dirinya sendiri. Aku akan mencoba senjataku ini desis Panji Kunal. Ia memegang sebuah tombak pendek yang ujungnya berkait. Kenarok berdiri tegak seperti sebuah patung. Ia menjadi heran melihat sikap anak-anak bangol samparan. Agaknya mereka benar-benar menganggap dirinya permainan yang mengasyikan. Apakah kemampuan mereka jauh melampaui ayahnya? Pertanyaan itu telah mengetuk dada Kenarok. Namun Kenarok tidak sempat terlampau banyak membuat pertimbangan-pertimbangan. Ia segera melihat tombak pendek Kunal yang ujungnya berkait telah merunduk di muka dadanya. Terdengar anak itu berkata hi, kakang Kenarok. Ayo cabut senjatamu. Kenarok tidak segera berbuat sesuatu. Sekilas dipandang mia perempuan tua di samping rumah bangol samparan. Perempuan itu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, kemudian dengan tergesa-gesa berputar dan pergi ke belakang. Lebih baik ia pergi, berkata Kenarok di dalam hatinya. Ayo, cepat teriak Panji Kunal. Hati-hati Kunal desis Panji Bawuk, ia adalah seorang prajurit Tumapel. Mungkin ia pernah mendapat petunjuk bagaimana ia harus mempergunakan serjata. Sebelum ia menjadi seorang prajurit, ia adalah seorang anak yang paling senang berkelahi. Meskipun kau juga senang berkelahi, tetapi belum seliar kakang Kenarok itu. Kunal seolah-olah tidak mendengar kata-kata kakaknya itu. Ia melangkah semakin dekat, dan ujung tombaknya kini semakin dekat pula ke dada Kenarok. Ayo, cepat, ambil senjatamu teriaknya, kalau kau tidak juga mencabut pedangmu, aku akan berbuat menurut kehendakku sendiri atasmu. Kenarok masih tetap berdiri tegak. Tetapi tiba-tiba ia terkejut ujung tombak berkait itu semakin merunduk dan menyentuh kain panjangnya, dengan sekali renggut, kainnya telah tersobek lebih dari sejengkal di arah pahanya. Terdengarlah suara tertawa meledak di halaman itu. Panji Kenengkung tidak dapat menahan dirinya lagi, sehingga ia terbungkuk-bungkuk menekan perutnya dengan kedua tangannya. Suara tertawanya berderai memenuhi seluruh padesan. Kini kainarok tidak akan dapat tetap tinggal diam. Kalau ia tidak segera berbuat sesuatu maka Kunal akan menjadi lebih gila lagi. Bahkan mungkin ia akan menjadi telanjang di halaman itu karena seluruh pakaiannya akan dikait oleh tombak pendek itu. Baiklah berkata kainarok tiba-tiba sehingga Kunal terperanjat, kau sudah mulai. Aku pun harus segera mulai pula. Perlahan-lahan kainarok melangkah ke samping. Sama sekali tidak ada kesan apapun pada dirinya. Ia masih tetap tenang seperti juga Panji Bawuk tetap tenang. Diletakkannya bungkusan pakaiannya di atas tanah di bawah sebatang pohon melinjo. Hi, apa kau mau lari teriak Panji Kunal? Kainarok menggeleng, sudah aku katakan. Aku akan melayani kau bermain main. Bagus, bagus sahut Kunal sambil tertawa. Kainarok menjadi semakin muat memandanginya. Karena itu, maka tumbuhlah keinginan di dalam hatinya untuk membuat mereka menjadi jerah. Tetapi, pertanyaan itu tumbuh di dalam hatinya apakah aku akan mampu berbuat demikian? Aku belum dapat mengukur betapa tingkat ilmu masing-masing. Adalah tidak mustahil apabila pada suatu ketika mereka akan berkelahi bersama-sama. Karena itu, maka Kainarok harus tetap berhati-hati. Ia tidak mau jatuh ke dalam keadaan yang tidak menguntungkannya, sehingga untuk melawan anak itu pun ia harus berada dalam persiapan yang tertinggi. Ayo, cabut pedangmu, cepat teriak Panji Kunal. Baik sahut Kainarok. Perlahan-lahan tangannya merabah hulu pedangnya, dan perlahan-lahan pula ia mencabut pedang itu dari rangka di lambungnya. Pedang yang bagus tiba-tiba kuncang berteriak, kalau kita berhasil membunuhnya, maka pedang itu adalah milikku. Akulah yang pertama-tama melihat ia memasuki regol ini. Kainarok berdesah di dalam hatinya agaknya kuncang telah sampai pada maksud itu, membunuh, sebenarnya membunuh. Tidak teriak Panji Kunal, siapa yang berhasil membunuhnya lah yang akan memiliki pedang itu. Kalau begitu akulah yang akan berkelahi lebih dahulu potong kenengkung, supaya akulah yang berhasil membunuhnya. Dengan demikian pedang prajurit itu akan menjadi milikku. Jangan berebut dahulu potong Panji Bau kalian hanya terlampau banyak bicara. Aku yakin bahwa Kainarok tidak akan dengan senang hati menyerahkan leharnya. Nah, sekarang kunal, mulailah. Hati-hatilah. Aku ingin melihat bagaimana ia menggerakkan pedangnya yang bagus itu, supaya aku dapat menilai, siapakah kira-kira yang akan dapat membunuhnya. Kunal mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah katanya. Kainarok yang sudah semakin muak melihat anak-anak bangol samparan itu pun segera bersiap. Ia tidak mau memandang satu awannya terlampau rendah, meskipun masih cukup muda. Ia menyadari, bahwa sikap yang demikian kadang-kadang dapat menyesatkan seseorang ke dalam kekalahan. Karena itu ketika kunal mendekatinya lagi dengan tombak pendeknya, maka segera ia pun bersiap. Cepat kunal teriak kuncang yang tidak sabar lagi. Panji kunal menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan cepatnya ia meloncat langsung menyerang Kainarok. Metul, tombaknya mematuk ke dadanya, seperti paruh burung Raja Wali yang menyambar dari udara. Tetapi Kainarok telah siap. Dengan sigapnya ia meloncat ke samping menghindari serangan itu. Dan seperti yang telah diduganya, kunal pasti akan memergunakan kaitan tombaknya ketika ia menarik tombak itu. Dan ternyata dugaannya itu benar. Kunal memutar tombaknya dan mencoba mengait pelipis Kainarok pada saat ia menarik tombaknya. Tetapi tombak berkait itu sama sekali sudah tidak mengejutkan lagi bagi Kainarok. Dimiringkannya kepalanya sedikit, dan kait pada ujung tombak itu meluncur di samping keningnya. Panji kunal menggeram. Ternyata serangannya sama sekali tidak berhasil menyentuh lawannya. Ia ingin melihat darah yang segera memencar dari pelipis Kainarok. Tetapi Kainarok berhasil menghindarinya. Kunal yang masih muda itu segera memperbaiki sikapnya. Tombaknya bergetar secepat geletar jantungnya. Beberapa langkah ia berputar, mencari kesempatan untuk menyerang lagi. Kainarok pun telah mempersiapkan dirinya pula. Tetapi ia harus memperhitungkan pula orang-orang yang tidak sedang terlibat dalam pertempuran. Kainarok tidak dapat mempercayai mereka sepenuhnya, bahkan mereka akan berkelahi secara jantan sepenuhnya. Dalam kesempatan yang tak terduga-duga dapat saja salah seorang dari mereka menyerangnya dengan licik. Apalagi apabila salah seorang dari mereka mengalami kekalahan. Kunal yang melangkah berputaran itu, tiba-tiba meloncat menyerang kembali sambil menggeram. Tombaknya mematuk dengan cepatnya, melingkar dengan tiba-tiba pula dan berputar sekali lagi. Beberapa macam gerak yang tidak terduga-duga. Membuat lawannya kehilangan kesempatan untuk mengerti, apakah yang dilakukannya. Tetapi Kainarok bukan lawan yang mudah menjadi bingung dan kehilangan akal. Bahkan segera ia mengerti, bahwa lawannya masih terlampau hijau dan sederhana. Yang ingin membuat bermacam-macam care untuk membingungkan musuhnya, seolah-olah lawannya tidak dapat membuat perhitungan-perhitungan yang lebih baik dan akan segera kehilangan akal karena ujung tombak lawannya berkeliaran di seputar tubuhnya. Kainarok telah kenyang menyimpan pengalaman di dalam dirinya sama sekali tidak menjadi bingung. Ia masih tetap tenang dan bahkan berdiri tegak di tempatnya. Hanya matanya sajalah yang mengikuti ujung tombak berkait di tangan Panji Kunal. Tetapi dada Kainarok menjadi berdebar-debar ketika ia mendengar Panji Bawuk tertawa. Katanya Kunal, kenapa kau berkelahi seperti menghalau burung di sawah? Lawanmu Kaliin adalah seorang prajurit istana Tumapel yang terkenal. Lebih daripada itu ia adalah seorang penyamun yang paling menggemparkan di seluruh Tumapel pada suatu saat. Hati-hatilah, ia tidak akan dapat kau takut-takuti dengan Carrie yang menggelikan itu. Kau akan kehilangan pengamatan diri karena kau sendiri sibuk menari tanpa arti apapun dalam perkelahian itu. Cobalah dengan Carrie yang lain. Tetapi sebaiknya kau berkelahi berpasangan dengan kenengkung. Aku mulai menjadi cemas melihat sikap Kainarok. Agaknya ia benar-benar yakin dapat menguasai kalian. Lihat, apakah ia tampak cemas atau berdebar-debar setelah melihat seranganmu yang menggelikan itu. Ayo, cepat, mulailah berpasangan. Bagus teriak kenengkung aku ikut. Tetapi Panji Kunal menjadi kecewa, katanya aku ingin membunuhnya sendiri kakang. Sendiri, tanpa kenengkung. Jangan terlampau sombong jawab Panji Bawuk kalau Kainarok bersungguh-sungguh, maka kaulah yang akan terbunuh. Tidak, aku mampu membunuhnya. Jangan keras kepala kemudian, kepada kenengkung ia berkata Ayo, cepat, masuklah ke gelanggang. Tetapi kenengkung menjadi ragu-ragu. Agaknya Kunal tidak begitu senang apabila ia ikut membantunya. Cepat tiba-tiba Panji Bawuk berteriak tinggi. Kenengkung menjadi takut, dan Kunal pun tidak mau membantah lagi. Sehingga dengan demikian Kainarok ini harus berhadapan dengan dua orang lawan yang masih cukup muda. Namun dengan demikian Kainarok mendapat kegambaran bahwa keempat anak Bango Samparan itu benar-benar ingin mempermainkannya dengan segala kera. Tetapi juga tidak mustahil, bahwa akhir dari permainan itu adalah kematian yang sebenarnya baginya, apabila ia tidak berhasil membela dirinya sebaik-baiknya. Tetapi meskipun demikian, betapa kemarahan menyala di dada Kainarok, ia masih tetap tidak kehilangan akal. Dengan demikian, maka ia masih tetap menekan sedalam-dalamnya nafsunya untuk membunuh. Ia masih tetap menyadari dirinya. Apabila ia membunuh hanya karena kemarahan dan dendam, maka ia akan menodai kedudukannya sendiri, yang justru harus berbuat sebaliknya. Melindungi kelemahan dan meluruskan kesalahan dalam pengertian, menuntun mereka kembali kepada jalan yang lurus, bukan harus membinasakan tanpa pertimbangan. Melawan kedua kakak beradik yang terkecil dari saudara-saudara anak bangol samparan itu pun, Kainarok tidak menjadi wari ngutan dan bermata gelap. Ternyata mereka masih benar hijau dalam olah senjata. Mereka lebih senang menari dan mencoba menipu lawannya dengan gerak-gerak yang tidak berarti, sehingga apabila mereka harus berkelahi dalam waktu yang agak lama maka mereka akan segera kehabisan nafas. Tetapi karena mereka berdua, maka Kainarok pun harus lebih berhati-hati lagi. Ia mencoba menyesuaikan dirinya pada kedua lawannya. Dengan lincahnya ia pun berloncatan, dan menggerakkan senjatanya dengan ayunan-ayunan yang manis, seperti juga kedua lawannya yang sedang menari. Sekali-kali senjata mereka memang berbenturan, tetapi sama sekali tidak menumbuhkan tekanan-tekanan yang berarti. Meskipun demikian sekali-kali Kainarok memberi peringatan pula kepada lawannya. Ujung pedangnya kadang-kadang berhasil menyentuh pakaian kunal dan kenengkung, bahkan kemudian kulitnya. Setan alas kadang-kadang kenengkung yang masih terlalu muda itu mengumpat. Geraknya menjadi semakin cepat dan lincah. Namun dalam tanggapan Kainarok, ia pasti akan segera kehabisan tenaga. Justru karena lawan-lawannya itulah, maka kemarahan di dalam dada Kainarok menjadi reda. Ia benar-benar tidak sampai hati untuk melukai lawannya yang masih belum dapat berbuat terlampau banyak dengan senjata-senjata mereka yang garang. Tetapi, apakah demikian juga kedua kakak-kakaknya yang terbesar? Kainarok bertempur sambil berteka-teki di dalam hatinya. Sekali-kali ia mencoba memandang wajah panji kuncang yang tegang dan panji bauk yang tersenyum-senyum. Ia tidak segera dapat mengerti apakah yang bergolak di dalam dada kedua orang itu. Tetapi menilik sikapnya, maka mereka berdua mempunyai tanggapan yang berbeda atas kedua adik-adik mereka yang sedang berkelahi. Ternyata panji kunal dan kenengkung sendiri tidak dapat menjajagi kemampuan lawannya. Karena Kainarok berkelahi sambil berloncatan, maka mereka menyangka bahwa Kainarok pun telah mempergunakan segenap kemampuannya untuk melawan mereka berdua. Karena itu maka mereka menjadi semakin bernafsu. Kalau sekali-sekali ujung senjata Kainarok menyentuh kulit mereka, maka mereka pun segera menggeram dan mengumpat-umpat. Kunal dan kenengkung pun semakin lama menjadi semakin dalam tenggelam dalam perkelahian yang kurang dapat mereka nilai. Mereka telah memeras segenap kemampuan yang ada di dalam diri mereka. Namun mereka sama sekali tidak berhasil. Melukai lawannya, bahkan menyentuh pun tidak. Karena itu, kemarahan di dalam dada mereka serasa menjadi semakin menyala. Mereka memeras tenaga mereka tanpa perhitungan didorong oleh keinginan mereka untuk segera menjadi seorang pahlawan. Kuncang memandang perkelahian itu dengan wajah yang tegang. Ia tahu, bahwa kedua adiknya tidak akan dapat mengalahkan Kainarok. Tetapi ia pun tidak mendapat penilaian yang sebenarnya tentang lawan kedua adik-adiknya. Meskipun demikian ia mengerti, bahwa ternyata Kainarok bukanlah seorang yang dapat dibuat permainan yang menyenangkan seperti yang mereka sangka. Kemarahan di dalam dada kuncang pun menjadi semakin menyala. Ia hampir hampir tak dapat mengekang dirinya lagi ketika ia melihat kedua adiknya seakan-akan tidak mampu berbuat apapun selain meloncat-loncat dan melonjak-lonjak. Setiap kali mereka kehilangan sasaran dan terkejut oleh sentuhan-sentuhan senjata lawan. Bahkan sekali-sekali Kainarok mengenai mereka tidak dengan ujung pedang, tetapi dengan ujung-ujung jari tangan kirinya. Demikian kuat tekanan ujung-ujung jari Kainarok, sehingga Kunal, yang terdorong oleh kekuatan jari-jari Kainarok itu pun terhuyung-huyung beberapa langkah, dan hampir saja ia jatuh terjerembap. Setan Kunal mengumpat. Dengan segenap tangannya maka ia menyerang sejadi-jadinya. Tombaknya mematuk-matuk dengan cepatnya, tetapi sudah kehilangan keseimbangan. Apalagi kenengkung. Ia bahkan menjadi bingung dan kadang-kadang kedua anak-anak muda itu saling berbenturan di antara mereka sendiri. Panji Bawuk melihat perkelahian itu sambil tertawa-tawa. Kadang-kadang suara tertawanya meninggi. Kadang-kadang merendah. Namun kadang-kadang wajahnya pun menjadi kerkerut-merut membayangkan ketegangan di dalam dadanya. Tetapi karena sikapnya, karena bayangan-bayangan yang berbeda-beda di wajahnya, maka Kainarok pun tidak segera dapat menebak kesan daripadanya. Kesan yang didapatnya pada wajah kuncang menjadi semakin nyata. Ketegangan dan gemeretak giginya mengatakan, bahwa kuncang pun akan segera turun ke gelanggang. Dugaan Kainarok memang tidak salah. Ketika kunal dan kenengkung telah menjadi terengahengah dan hampir-hampir kehabisan nafas, maka terdengar kuncang berteriak, Minggir setan-setan kecil. Kalian tidak akan mampu menyelesaikannya. Akulah yang akan membunuhnya dan memiliki pedang yang bagus itu. Aku belum puas, teriak kunal. Tetapi nafasnya hampir putus aku dan kenengkung akan mampu menyelesaikan pekerjaan ini. Nanti kau tinggal menguburnya di bawah rumpun bambu itu. Minggir, panji kuncang berteriak, jangan menunggu sampai lehermu terpenggal. Suara kuncang ternyata telah mengejutkan kunal dan kenengkung, bahkan panji bawuk pun mengerutkan keningnya pula. Tetapi ia tidak berkata sepatah katapun. Agaknya ia ingin melihat, apakah yang dapat dilakukan oleh adiknya dan untuk menilai sampai puncak kemampuan Kainarok itu. Panji kunal dan kenengkung pun kemudian berloncatan menepi. Apapun yang mereka katakan, tetapi mereka harus mengakui bahwa sebenarnya lah bahwa mereka tidak akan mampu melawan Kainarok berdua. Kini mereka berdiri menepi. Mereka melihat kuncang dengan mata menyala karena kemarahan yang membakar dadanya, maju setapak demi setapak mendekati Kainarok yang berdiri tegak dengan pedang di tangannya. Hmm, kau merasa bangga, bahwa kau dapat mengalahkan bayi-bayi ingusan itu? Kainarok menganggukan kepalanya sambil menjawab, ya, aku berbangga sekali. Jawaban itu sama sekali tidak terduga-duga oleh panji kuncang sehingga jutru ia terdiam sejenak. Namun yang terdengar adalah suara panji bawuk, hati-hatilah kuncang. Orang ini agaknya cukup berbisa. Lihat, betapa tenang matanya dan betapa yakin ia menggenggam pedangnya. Kainarok berpaling. Dipandanginya wajah panji bawuk sekilas. Kini orang itu tidak lagi tersenyum-senyum. Wajahnya menjadi semakin bersungguh-sungguh. Kenapa dengan tikus itu, mereka dikejutkan oleh pertanyaan dari pintu rumah mereka. Serentak mereka berpaliuk, dan melihat istri muda Bango Samparan berdiri bertolak pinggang, apakah kalian tidak mampu menyelesaikan? Tunggu, terdengar suara Bango Samparan pula. Dijengukannya kepalanya dari balik pintu rumahnya di belakang istri mudanya, hentikan pertengkaran itu. Apa, apa istri mudanya berteriak sambil memutar tubuhnya. Sekali lagi ia menyeret Bango Samparan menghilang di balik pintu rumahnya. Sekali lagi Keh Narok menarik nafas dalam-dalam. Bango Samparan benar-benar tidak berdaya menghadapi istri mudanya. Sampai pada persoalan nyawa sekalipun ia tidak berani berbuat sesuatu. Keh Narok menengadah wajahnya ketika ia mendengar kuncang berkata sambil menggeretakan giginya sekarang kau lawan aku Keh Narok. Kalau kau masih juga ingin memperpanjang umurmu barang sekejap, ayo, lawanlah. Dan tanpa diduganya pula Keh Narok menjawab aku ingin memperpanjang umurku tidak hanya sekejap. Apa kau sangka kau akan mampu meninggalkan halaman ini? Teriak kuncang. Ya, aku memang mengira bahwa aku akan keluar dari halaman ini dengan selamat dan tanpa rintangan apapun. Aku dapat berbuat sekehendaku tanpa seorang pun dapat menahan. Kalian juga tidak. Kemarahan kuncang telah membakar seluruh kepalanya, sehingga tanpa berbicara lagi, ia langsung melompat sambil menyerang. Terasa oleh Keh Narok bahwa serangan ini sama sekali berbeda dengan serangan kenengkung dan bahkan kunal. Meskipun kuncang adalah kakak langsung panji kunal, namun ternyata tingkat ilmu mereka agak jauh berbeda. Kuncang memiliki tenaga yang cukup kuat, serta kecepatan bergerak yang tinggi. Dalam saat-saat permulaan dari perkelahian itu, senjatanya telah berputaran dengan dasyatnya. Untuk melawannya Keh Narok harus menjadi semakin berhati-hati. Kuncang yang agaknya memiliki pengalaman yang cukup luas, seperti yang dikatakan oleh kakaknya, bahwa ia mampu menjaga dirinya terhadap lawan-lawannya. Lawanmu kali seorang pelayan dalam istana Tumapel Kuncang berkata panji bawuk, Pelayan tidak berbeda dengan seorang prajurit. Apalagi prajurit yang satu ini mempunyai pengalaman yang luas sekali. Mungkin sebagai seorang prajurit ia belum mendapat pengetahuan apapun, karena selama ini ia sekedar menjadi petugas yang diletakkan di padang karautan, bukan untuk berperang, tetapi untuk membuat bendungan. Namun pengalamannya sebagai penyamun yang berkeliaran di segala tempat, agaknya sangat berbahaya bagaimu. Panji kuncang menggeram. Namun tandangnya menjadi semakin garang. Senjatanya mematuk-matuk dari segala arah, berputaran seperti asap yang bergulung-gulung melanda lawannya. Keh Narok ini tidak lagi dapat bermain-main, seperti pada waktu ia berkelahi melawan kunal dan kenengkung. Sambaran senjata kuncang cukup berbahaya baginya. Parang yang panjang itu terayun-ayun, dengan dasyatnya. Sejenak kemudian mereka segera terlibat dalam perkelahian yang sengit. Kadang terdengar tentang senjata mereka beradu. Semakin lama semakin sering, kuncang pun menjadi semakin bernafsu. Benturan-benturan senjata di antara mereka, sama sekali tidak mencemaskan hati panji kuncang. Tangan Keh Narok ternyata terasa terlampau kuat. Benturan-benturan yang terjadi, tidak menggetarkan parangnya. Bahkan sekali-kali Keh Narok terpaksa berloncatan surut. Akan lari kemaua kau anak setan teriak kuncang. Keh Narok tidak menjawab. Ia sedang mencoba mendapatkan kesan dari panji bawuk, saudara tertua dari anak-anak bangol samparan itu. Wajah panji bawuk yang semula mulai menegang kini telah tampak dibayangi oleh senyumnya yang penuh rahasia itu lagi. Ia melihat bahwa kuncang segera dapat mendesak lawannya. Ketika Keh Narok terdorong beberapa langkah surut, maka panji bawuk itu tertawa sambil berkata nasibmu memang terlampau jelek hari ini Keh Narok. Selama ini kau mendapat kesempatan yang tidak terduga-duga. Kau pada saat-saat kelaparan datang merunduk-runduk ke rumah ini, tetapi setelah kau menjadi seorang prajurit yang agak baik, kau sudah melupakan kami. Kau tidak pernah lagi menginjakan kakimu di halaman rumah ini. Dan kini, aku tidak tahu, nasib apakah yang telah menuntunmu kemari. Eh, barangkali kau jumpa dengan ayah di perjalanan dan kau tahu bahwa ayah sedang berusaha untuk memiliki seberkas perhiasan sehingga kau dengan merunduk-runduk pula datang kemari. Dada Keh Narok berdesir mendengar kata-kata panji bawuk. Agaknya mereka, anak-anak Bango Samparan itu telah tahu, bahwa Bango Samparan membawa seikat perhiasan. Jangan ingkar Keh Narok. Perhiasan itulah yang menuntunmu kemari. Tanpa sesadarnya tiba-tiba Keh Narok berkutanya, dari mana kau tahu hal itu? Panji bawuk tertawa terbahak-bahak. Di sela-sela suara tertawanya ia berkata, ha, dengan tidak langsung kau mengaruh bukan? Keh Narok tidak menjawab, karena serangan panji kuncang menjadi semakin dasyat membelit dirinya. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara Bango Samparan, dari mana kau tahu hi, dari mana? Suara tertawa panji bawuk semakin menggelegar. Lalu selasan ia berkata, seseorang singgah kemari. Nafasnya terengah dan bahkan ia hampir mati. Katanya, ayah sedang berkelahi dibantu oleh seorang anaknya laki-laki. Ayah sedang memperebutkan seberkas perhiasan yang sangat berharga. Nah, benarkah kata-kata orang itu? Kalau kau dengar kabar itu, kenapa kalian tidak segera datang membantu Bantah Bango Samparan dari dalam rumahnya? Ayah telah disertai seorang anaknya. Anak laki-laki yang tampan dan bernama Keh Narok. Buat apa kami datang membantu ayah? Bukankah ayah telah berhasil memenangkan perkelahian itu dan membawa seberkas perhiasan pulang? Nah, kini datang gilirannya untuk menyingkirkan Keh Narok, supaya ia tidak ikut serta berebut perhiasan itu. Bukankah persoalannya menjadi jelas? Perhiasan itu hanya boleh jatuh ke tangan kami, keluarga kami. Tidak kepada orang lain yang selama kami dalam kesulitan sama sekali tidak mau tahu, meskipun pada saat kelaparan ia menjilat kaki kami. Keh Narok yang masih bertempur melawan Panji Kuncang mendengarkan keterangan-keterangan Panji Bawuk itu dengan getar yang semakin cepat di dadanya. Agaknya seseorang yang telah singgah di rumah ini adalah kawan Bango Samparan yang masih hidup dan melarikan diri dalam kesempatan yang diberikan oleh Keh Narok. Agaknya orang itu tahu bahwa Bango Samparan tidak juga segera lari meninggalkan Arna, sehingga ia memerlukan singgah di rumah Bango Samparan untuk mengabarkan hal itu. Nah Keh Narok, berkata Panji Bawuk, agaknya sudah jelas bagimu, kenapa kami bernafsu untuk membunuhmu. Bagi kami lebih baik membunuh kau sama sekali daripada mengusir kau dari halaman ini. Sebab dengan demikian, persoalan antara kita belum dapat dianggap selesai. Tetapi kalau kau sudah terbunuh, maka tidak akan ada persoalan lagi di antara kita tentang permata itu. Keh Narok menjadi semakin muak melihat sikap-sikap itu, sehingga ia tidak dapat menahan hati lagi untuk menjawab sambil berkelahi, Hi, Panji Bawuk, apakah kau sudah melihat permata yang kau katakan itu? Panji Bawuk mengerutkan keningnya. Tetapi kemudian ia tertawa, tentu belum. Bukankah kalian baru saja datang? Tetapi apabila kau sudah mati, maka kami akan segera melihatnya. Bagaimana kalau permata itu sama sekali tidak berharga, karena dipalsukannya? Hi wajah Panji Bawuk menegang, tetapi sekali lagi ia tertawa, Oh, kau sedang mencari jalan untuk menyelamatkan dirimu Keh Narok. Jangankah sangka, bahwa kami akan mempercayaimu. Seandainya permata itu palsu sekalipun, kami tidak akan terugikan karena kami telah membunuhmu. Yang terdengar adalah gemeretak gigi Keh Narok. Seolah-olah ia sudah tidak akan mampu lagi menekan diri. Seandainya, seandainya ia bukan seorang prajurit, seandainya ia tidak pernah tinggal di rumah ini sebagai seorang anak yang hampir kelaparan, seandainya istri tua Bango Samparan tidak terlampau baik kepadanya, seandainya, seandainya ia banyak sekali persoalan yang harus dipertimbangkan. Akibat dari keadaanku masa lalu, ketika aku mendapat perlakuan baik dari orang-orang di sekitarku. Aku tidak dapat melupakan hutang budi itu. Tetapi sikap keempat anak-anak muda itu benar memuakan Keh Narok. Dalam pada itu Panji Bawuk berkata, Keh Narok, kami sudah mendengar seluruhnya, meskipun dengan singkat. Bahwa, kau telah berkelahi melawan seseorang yang disangka membawa permata-permata itu. Tetapi aku hanya memberi kesempatan kepada orang itu dan kepada ayah untuk lari, sampai datang saatnya aku sendiri lari dari Arna Keh Narok mencoba membantah. Oh, begitu suara Bango Samparan meninggi, tetapi Keh Narok kalau begitu, maka kau tidak akan singgah kemari. Kalau kau dan ayah tidak berbasil bersama-sama membunuh orang yang disebutnya bekas seorang prajurit ke diri itu, kau pasti tidak akan suli lagi menginjakan kakimu di halaman yang pasti kau anggap terlampau kotor ini, karena kakimu biasa berpijak di halaman istana yang gilar-gilar seperti permadani. Dada Keh Narok menjadi kian menyesat. Itulah penilaian orang seperti Panji Bawuk terhadapnya, seperti ia menilai dirinya sendiri. Anak sulung Bango Samparan itu menganggap bahwa setiap orang selalu dicengkam oleh pamrih yang berlebih-lebihan, sehingga tanpa pamrih, maka seseorang pasti tidak akan berbuat sesuatu. Panji Bawuk itu mengangkat wajahnya ketika ia mendengar suara Bango Samparan berteriak dari dalam rumahnya, kau keliru Bawuk. Keh Narok sebenarnya tidak tahu menahu tentang permata-permata yang kau katakan itu. Diam kau teriak istri mudanya. Tetapi anak-anak itu harus bersikap adil. Sikap yang dilakukannya sekarang adalah sikap yang seadil-adilnya. Tetapi mereka hanya bernafsu untuk membunuh tanpa mengetahui persoalan yang sebenarnya. Apakah kau sudah mulai lagi hi istri mudanya itu berteriak semakin keras, kau akan membela anak keparat itu. Ayo, lakukan, lakukan. Bukan begitu, aku ingin semua menjadi baik tanpa kekerasan seperti ini. Kapan kau menjadi takut melihat kekerasan? Sejak kapan hi? Suara Bango Samparan terdiam ketika istrinya berteriak dan berteriak semakin keras. Sedang di halaman perkelahian antara Panji Kuncang dan Keh Narok masih berlangsung dengan serunya. Namun dalam pada itu, Keh Narok telah menemukan rahasia perlawanan Panji Kuncang. Setelah Panji Kuncang mengerahkan kemampuannya, maka segera Keh Narok tahu bahwa anak ini pun sama sekali bukan lawannya. Meskipun demikian, Keh Narok tidak segera berbuat terlampau jauh. Ketangan atas dirinya sendiri masih cukup kuat. Apalagi pedang yang dibawanya adalah pedang keprajuritan Tumapel. Apabila pedang itu mencabut nyawa seseorang, maka ia harus mempertanggungjawabkan sepenuhnya, bertanggungjawab sebagai seorang prajurit, apalagi sebagai seorang yang pernah berlindung di dalam rumah ini juga pada saat yang paling sulit. Itulah sebabnya maka Keh Narok selalu mengekang kemarahan dan segala macam perasaan muak di dalam dadanya. Dilayaninya saja Panji Kuncang seperti ia melayani anak-anak sedang bermain main. Betapapun lincah dan cepatnya Kuncang mempermainkan senjatanya, namun bagi Keh Narok yang pernah berkelahi melawan seseorang semacam keboh sindet, maka pekerjaannya kali ini terasa tidak terlampau berat. Yang sangat berat baginya justru bagaimana ia tetap mampu menguasai perasaannya yang ingin melonjak-lonjak. Tetapi apakah Panji Bawuk masih juga setingkat dengan adiknya bertanya Keh Narok di dalam hatinya? Tetapi menilik sikap dan ketenangannya, maka anak muda itu benar-benar harus diperhitungkan. Sementara itu perempuan tua yang semula berdiri di samping rumah kini tegak bersandar dinding. Ia tidak sampai hati melihat Keh Narok mengalami perlakuan yang demikian jeleknya dari anak-anak madunya, meskipun madunya itu saudaranya sendiri. Tetapi ia berkeinginan untuk melihat akhir dari peristiwa yang sangat menyakitkan hati itu. Karena itu, kadang-kadang ia mencoba. Melihat perkelahian itu dari sela-sela dedaunan, namun kadang-kadang ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Panji Kuncang yang tidak segera berhasil mengalahkan lawannya, menjadi semakin marah. Menurut penilaiannya, Keh Narok bukan lawan yang terlampau berat. Benturan-benturan senjata di antara mereka, sama sekali tidak menumbuhkan getaran yang mengganggu tangannya. Namun, sampai begitu lama, ia sama sekali tidak berhasil menyentuh lawannya. Sedang Keh Narok yang telah menemukan penilaian yang mantap, membiarkannya berkelahi sampai ia kehabisan tenaga. Keh Narok ingin, Kuncang nanti tidak akan mengganggunya apabila Panji Bawuk Jaak harus dilawannya. Kalau tenaga Kuncang ini sudah terperas habis, maka peranannya sama sekali sudah tidak akan berarti lagi meskipun ia akan membantu kakaknya nanti. Itulah sebabnya Keh Narok membiarkannya berkelahi terus, seolah-olah keadaan mereka tetap seimbang, sedang bagi Keh Narok permainan yang demikian sama sekali tidak melepaskan terlampau banyak tenaga. Tenaga yang tersimpan di dalam diri anak muda yang ajaib itu. Tenaga yang mampu menyamai tenaga beberapa orang pilihan. Meskipun tampaknya perkelahian antara Panji Kuncang dan Keh Narok itu menjadi semakin seru, tetapi sebenarnya tidak terjadi apapun atas Keh Narok itu. Nafasnya masih tetap teratur dan tenaganya masih tetap segar, meskipun ia berusaha menunjukkan bahwa ia pun telah menjadi lelah. Maka perhatian Keh Narok selanjutnya pasti akan terpusat kepada Panji Bawuk. Meskipun Keh Narok tidak akan meremehkannya, namun menilai tingkat ilmu Panji Kuncang, maka setidak-tidaknya ia tidak akan menjadi bahan permainan yang menyenangkan bagi Panji Bawuk. Bahkan seandainya mereka berempat bergabung menjadi satu, maka Keh Narok masih juga akan mampu bertahan. Tetapi Keh Narok tidak boleh segera berbesar hati. Ia belum pernah melihat Panji Bawuk berbuat sesuatu. Itulah sebabnya, maka ia masih harus tetap berwaspada. Namun ia masih tetap dalam pendiriannya, membuat Kuncang tidak berdaya tanpa membuat persoalan menjadi semakin parah. Kalau Kuncang nanti berhenti dengan sendirinya karena kelelahan, maka kesannya pasti akan berbeda daripada ia menjatuhkannya, atau melukainya bahkan membunuhnya. Demikianlah maka perkelahian itu masih juga berlangsung dengan sengitnya. Panji Bawuk yang telah mulai tertawa-tawa itu kini menjadi tegang kembali. Wajahnya mulai berkerut-merut dan dari matanya yang menyimpan seribu macam rahasia itu terpancar seribu macam pertanyaan. Kini ia mengikuti perkelahian itu dengan saksama. Tetapi ternyata Keh Narok dapat melakukan peranannya dengan sempurna. Bahkan kemudian memang timbul di hati Keh Narok untuk mempermainkan anak-anak bango samparan yang sambong itu. Aku harus membuat mereka jerakatanya di dalam hati, mereka harus menyadari bahwa mereka bukan orang yang paling kuat di dunia. Bahwa mereka tidak dapat berbuat sewenang-wenang dan sekehendak mereka sendiri tanpa mengingat kepentingan orang lain. Kini Keh Narok telah berhasil mengatasi kesulitan di dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi dicengkam oleh kebencian dan muat yang berlebih-lebihan sehingga tidak lagi tumbuh niat di dalam hatinya, betapapun buramnya, nafsu untuk membinasakan lawannya, yang harus dikekangnya kuat-kuat. Tetapi yang terjadi atas Panji Kuncang adalah sebaliknya. Kalau Keh Narok ini telah menemukan kemantapan diri, sehingga perasaannya tidak lagi bergejolak, maka Panji Kuncang menjadi semakin membara dibakar oleh kemarahannya. Apapun yang telah dilakukannya, sama sekali tidak berhasil membuat lawannya lumpuh. Meskipun kadang-kadang ia berhasil mendesak Keh Narok, dan bahkan berhasil mendorongnya beberapa langkah surut dan tampaknya menjadi kebingungan, namun setiap kali lawannya itu berhasil menemukan keseimbangannya lagi. Dengan demikian, maka semakin lama Panji Kuncang menjadi semakin bermata gelap. Tandangnya menjadi semakin kasar dan tidak terarah. Ia menyerang sejadi-jadinya, semakin lama semakin garang dan bahkan menjadi liar seperti serigala mencium bau darah. Tetapi seekor kambing yang sudah berada di depan hidungnya tidak berhasil segera diterkamnya. Namun semakin bernafsu, maka Kuncang semakin mengerahkan segenap tenaganya. Keringatnya membasahi segenap tubuhnya seperti terperas. Kulitnya yang berwarna sawo menjadi kemerah-merahan dan berkilat tersentuh sinar matahari yang menyusup dari sela-sela di daunan. Sehingga dengan demikian maka ia telah hampir kehilangan pengamatan atas gerak dan sikapnya. Kadang-kadang ia bahkan kehilangan keseimbangan karena tenaganya sendiri. Ayunan senjatanya sendiri kadang-kadang telah menyeretnya sehingga anak muda itu hampir jatuh terjerembap. Dalam keadaan yang demikian, betapapun Keh Narok mencoba menyesuaikan dirinya, namun mata Panji Bawuk yang aneh itu akhirnya melihat juga kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Keh Narok telah terlampau banyak melepaskan kesempatan yang dapat dipergunakan untuk membinasakan lewannya seandainya ia mau. Tetapi kesempatan itu dilampauinya saja. Betapa ia membuat dirinya seperti lawannya, namun kemudian menjadi semakin jelas bahwa ia telah berbuat tidak sewajarnya. Justru sikap itulah yang telah membuat dada Panji Bawuk serasa menjadi retak. Bagai-nya itu adalah suatu penghinaan. Penghinaan tiada taranya bagi adiknya dan sudah tentu bagi dirinya sendiri. Panji Bawuk itu pun menggeretakan giginya. Wajahnya kini seakan menyala. Ternyata bahwa tanggapan atas perkelahian antara adiknya dan Keh Narok itu terlampau jauh meleset. Untuk menebus penghinaan itu, maka Panji Bawuk merasa perlu berbuat sesuatu yang dapat menghentakan perasaan Keh Narok, agar ia tidak menganggap bahwa seluruhnya, keempat saudara itu hanya sekedar pantas untuk dibawa bermain-main. Karena itu, maka disela-sela gemeretak giginya terdengar ia mengeram. Sekali lagi dia matinya perkelahian yang semakin lama menjadi semakin lemah. Kadang-kadang Kuncang tidak lagi dapat menahan tarikan senjatanya sendiri, sehingga ia jatuh di atas lututnya. Namun sementara itu, Keh Narok pun tidak segera dapat mengangkat pedangnya. Tertatih-tatih ia mencoba mendekati lawannya yang sedang berlutut itu, tetapi sementara itu nafasnya sendiri seolah-olah akan menjadi putus. Tetapi Keh Narok itu terkejut, ketika tiba-tiba ia mendengar Panji Bawuk berteriak nyaring. Tanpa sesadarnya, baik Keh Narok maupun Panji Kuncang tertegun. Mereka serentak berpaling, dan melihat Panji Bawuk meloncat sambil mengayunkan parangnya dengan dasyatnya. Semua dada mereka yang melihat serasa terguncang. Parang Panji Bawuk yang terayun itu langsung menghantam sebatang pohon kemiri yang sedang berbuah lebat. Akibatnya benar-benar luar biasa. Yang terdengar kemudian adalah derap buah-buah kemiri yang rontok di tanah. Namun kemudian terdengar pula gemeretak batang kemiri itu. Perlahan-lahan, semakin lama semakin keras. Perlahan-lahan batang kemiri itu pun bergerak pula. Semakin condong. Akhirnya terdengar suara gemeruh di halaman rumah Bango Samparan, sehingga baik istri mudanya, istri tuanya dan Bango Samparan sendiri berloncatan keluar dari rumahnya. Kenapa dengan pohon kemiri itu teriak istri muda Bango Samparan? Tidak ada seorang pun yang menjawab. Tetapi mereka melihat Panji Bawuk berusaha menarik pedangnya yang terjepit di atas batang kemiri yang patah itu. Kau tebang pohon itu bertanya istri muda Bango Samparan itu. Panji Bawuk tidak menjawab. Tetapi ia berteriak kepada Kenarok, nah anak yang sombong. Sekarang buatlah penilaian atas. Keluarga kami. Kau telah mencoba menghina kami dalam perkelayanmu melawan kuncang dan anak-anak ingusan itu. Kau sangka bahwa dengan demikian kau akan berhasil memujuk hati kami? Tetapi kau salah. Penghinaan itu justru menuntut kepada keluarga kami untuk membinasakan kau secepat-cepatnya. Jangankah sangka bahwa di antara kami sama sekali tidak ada kekuatan yang dapat kami banggakan. Sekarang kau dapat memperhitungkan, apakah kau mampu melawan ayunan parangku dengan pedang prajuritmu. Kalau pedang itu tidak patah maka tanganmulah yang akan patah. Nah, apakah kau akan mencobanya? Sesaat Kenarok berdiri diam. Dipandanginya wajah Panji Bawuk yang seolah-olah sedang terbakar. Matanya menyorotkan kebencian tiada taranya, serasa api yang menjilat jantungnya. Kuncang, minggir nada suara Panji Bawuk merendah. Aku hampir menyelesaikannya kekang sahut kuncang. Kau gila. Kunal dan kenengkung pun sudah gila. Kalian membuat keluarga kami malu. Apakah kau tidak sadar bahwa Kenarok hanya sekedar mempermainkan kalian? Panji kuncang mengerutkan keningnya. Di sela-sela nafasnya yang memburu ia menjawab, Kenarok hampir mati kehabisan nafas. Kau yang gila. Kaulah yang akan mati kehabisan nafas. Kau tidak sadar bahwa Kenarok sengaja memancingmu untuk berkelahi terus dan membiarkan kau terkapar karena pokalmu sendiri. Apakah kau sangka bahwa Kenarok telah benar-benar kehabisan nafas? Ia sudah tidak mampu lagi mengayunkan pedangnya. Anak gila. Kau adalah anak yang paling bodoh di dunia. Panji kuncang masih akan menjawab. Tetapi tiba-tiba Panji Bawuk itu meloncat dengan derasnya sambil mengayunkan parangnya menyambar leher Kenarok yang berdiri termangu-mangu. Kenarok terkejut melihat serangan yang tiba-tiba itu. Meta parang Panji Bawuk meluncur seperti kuku-kuku harimau yang terbang untuk menerkamnya. Tetapi Kenarok mempunyai tanggapan naluriah yang terlampau tajam menghadapi suatu keadaan yang tiba-tiba. Karena itu, maka seperti tergerak oleh dorongan urat-uratnya yang bekerja sendiri, Kenarok pun meloncat dengan cepatnya, menghindari sambaran parang Panji Bawuk itu. Dengan sigapnya ia merendah, melontarkan diri beberapa langkah ke samping. Namun agaknya Panji Bawuk tidak berhenti. Begitu kakinya berjejak di atas tanah, maka segera tubuhnya terlempar kembali memburu lawannya dengan parang berputar seperti baling-baling. Sekali lagi Kenarok terus menghindar. Kali ini ia menjadi semakin mapan, sehingga dengan lincahnya ia meloncat beberapa langkah surut tanpa kesulitan apapun. Dan dengan segera pula ia bersiaga untuk menghadapi serangan-serangan Panji Bawuk selanjutnya. Pedangnya kini bersilang di depan dadanya, lututnya sedikit merendah, dan satu telapak tangannya terkembang di atas pergelangan tangannya yang lain. Tetapi Kenarok itu menjadi haran. Panji Bawuk tidak memburunya lagi. Kini ia berdiri tegak sambil menyeringai. Katanya, kuncang, bukalah matamu. Itukah gambaran seseorang yang telah kehabisan nafas dan bahkan hampir mati membeku. Itukah gambaran seseorang yang sudah tidak mampu lagi menggerakkan pedangnya karena kelelahan? Nah, bandingkan dengan jalan nafasmu sendiri. Apakah kau dapat melihat perbedaannya? Dan apakah kau masih juga akan berkata bahwa kau sudah hampir berhasil karena Kenarok sudah kehabisan nafas? Panji kuncang berdiri membeku seperti tonggak yang terpanjang di regol halaman. Kini ia baru menyadari kebenaran kata-kata kakaknya, bahwa sebenarnya Kenarok sama sekali belum kehabisan nafas seperti yang diduganya. Tiba-tiba terasa tengkuk panji kuncang itu meremang, di samping keheranan yang menjalari hatinya. Kenapa Kenarok berbuat demikian? Kenapa ia berpura-pura kehabisan tenaga dan tidak membunuhnya? Ketika ia jatuh berlutut, dan dengan susah payah berdiri bertelekan senjatanya, adalah merupakan kesempatan yang sebaik-baiknya bagi Kenarok untuk membunuhnya. Kalau bagi Kenarok itu meloncat dan mengayunkan pedangnya, maka ia pasti tidak akan mendapat kesempatan untuk berbuat apapun. Pedang itu pasti akan menebas lehernya, atau menghunjam di punggungnya. Tetapi Kenarok tidak berbuat demikian. Anak itu harus memperhitungkan kehadiran kakang panji bawuk, kuncang mencoba mencari jawab. Seandainya ia ingin berbuat demikian, ingin membunuhku, maka kakang panji bawuk yang mumpuni itu pasti mampu mencegahnya. Kuncang kini mengangguk-angguk, tetapi pertanyaan itu timbul pula, tetapi kenapa ia tidak mencobanya, bahkan berpura-pura kelelahan juga. Terasa benturan-benturan perasaan bergejolak di dalam dada panji kuncang. Tetapi ia mencoba menemukan jawabnya pada keterangan kakaknya, Kenarok dengan sengaja telah menghina keluarga kami. Ia ingin melihat aku jatuh karena pokalku sendiri. Dan penghinaan yang demikian benar-benar tidak dapat dimaafkan. Kini kuncang menggeretakan giginya. Tetapi ia terbungkam ketika ia mendengar kakaknya bertanya, kau mau apa lagi? Panji kuncang menelan ludahnya. Titik-titik keringat kini mengembun di atas keningnya, menetes satu-satu di tubuhnya yang telah basah. Kini panji bawuk berdiri dengan parangnya tergenggah meraterat. Dipandanginya Kenarok dengan matanya yang merah oleh kemarahan yang bergejolak tanpa terkendalikan lagi. Penghinaan itu benar-benar membuatnya macu gelap. Sudahlah, sudahlah suara Bango Samparan sendat. Hajar anak gila itu teriak istri mudanya. Sudahlah berkata Bango Samparan pula. Ia menghina keluarga kami ayah jawab panji bawuk, ia menganggap bahwa kami tidak cukup bernilai untuk bertempur beradu dada. Ia menganggap kuncang seperti anak-anak yang merengek-rengek berebut permainan. Dan Kenarok sebagai saudara tua merasa wajib untuk mengalah. Tetapi bukankah itu suatu penghinaan? Apakah disangkanya kita tidak berani menitikan darah? Bagaiku ayah, lebih baik mati ditebas senjata daripada mendapat penghinaan serupa itu. Tetapi tidak baik kalian semakin jauh tenggelam dalam pertengkaran yang tidak berujung pangkal. Aku akan membunuhnya. Kalau kau berpangkal pada perhiasan-perhiasan itu, baiklah aku memberi penjelasan. Perhiasan itu sama sekali tidak ada padaku. Panji bawuk mengerutkan keninya. Dipandanginya wajah ayahnya sejenak, kemudian wajah Kenarok, ibunya dan setiap wajah di halaman itu. Namun kemudian ia mengeram, aku tidak percaya. Aku berkata sebenarnya, orang yang membawa permata itu berhasil melarikan dirinya. Kami sudah berusaha tetapi kami tidak berhasil. Sekali lagi Panji bawuk terdiam. Sekali lagi ditatapnya wajah ayahnya dengan pandangan yang aneh. Kau menipu kami teriak istri mudanya, kau pasti membawa perhiasan itu. Nah, kalau kau ingkar, maka apakah perhiasan itu sudah kau janjikan akan kau berikan kepada Kenarok? Oh, kau mengigau lagi bango samparan mencoba mengelak. Kalau aku ingin memberikan kepadanya, kenapa aku membawanya kemari? Aku sudah dapat membayangkan kalau permata itu ada padaku, dan Kenarok datang ke rumah ini, maka yang akan terjadi adalah seperti ini. Tetapi permata itu tidak ada padaku. Sejenak mereka terbungkam. Sorot-sorot meti mereka membayangkan perasaan yang tidak dapat ditebak. Kenarok iseng berdiri tegak di tempatnya, merasakan seolah-olah dadanya telah diguncang-guncang oleh berbagai macam perasaan. Ia mengumpat pula di dalam hatinya mendengar kata-kata bango samparan yang mengingkari permata yang dibawanya. Kalau maksudnya untuk mencegah perkelahian dan pertumpahan darah, Kenarok menunduk hormat kepadanya. Tetapi menilik sikap dan keadaan rumah itu, maka bango samparan memang akan ingkar. Ia akan menyembunyikan permata itu, dan tidak memperlihatkan kepada anak-anaknya. Tiba-tiba mereka yang sedang termenung itu dikejutkan oleh suara panji bau persetan dengan permata itu. Kenarok sudah menghina kami. Ia harus mati. Sama sekali ia tidak bermaksud menghina bantah bango samparan. Diam kau bentak istri mudanya. Kemudian kepada panji bauk ia berkata, lakukanlah. Biarlah aku yang mengurus tentang permata itu. Aku yakin bahwa permata itu masih ada padanya. Sebaiknya Kenarok meninggalkan tempat ini terdengar suara yang lain dari sudut rumah, suara istri tua bango samparan. Persetan istri mudanya lah yang menyahut, kita tidak akan kehilangan apapun kalau anak itu mati. Kita akan menjadi puas, dan seterusnya kita tidak akan selalu dibayanginya. Kalau kita menunda-nunda persoalan tanpa membuat penyelesaian, maka kita akan selalu dihantui oleh persoalan itu sepanjang hidup kita. Siapa tahu, karena Kenarok menjadi sakit hati, ia akan membawa kawan-kawannya prajurit-prajurit Tumapel datang ke tempat ini. Siapa tahu, ia melaporkan kepada tuannya, Akwu Tunggul Ametung. Oh, jangan sampai Akwu itu datang kemari. Ia akan melihat anak gadis kita. Ia pasti akan menculiknya seperti ia menculik anak Panawijen itu. Suatu desir yang tajam tergores di hati Kenarok. Betapa istri bango samparan itu tidak tahu diri. Adalah mustahil Akwu akan melakukannya atas gadis kecil anak bango samparan yang sampai saat itu masih belum dilihatnya di halaman yang kotor itu, meskipun seluruh keluarganya yang lain telah lengkap dan sedang mempersoalkannya. Tetapi yang penting bagi Kenarok ini adalah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Panji Bawuk. Berbeda dengan adik-adiknya, maka agaknya Panji Bawuk benar-benar mempunyai bekal yang cukup untuk menengadahkan dadanya. Karena itu untuk menghadapinya, Kenarok pun harus bersikap lain. Namun dalam pada itu dengan cemas bango samparan berkata, Panji Bawuk, apakah keuntunganmu dengan membunuh anak itu? Kalau kau memang tidak dapat menerimanya di rumah ini meskipun hanya singgah sebentar biarlah ia pergi. Tetapi jangan kau perlakukan ia seperti kau memperlakukan orang-orang lain yang menyakiti hatimu. Panji Bawuk menggeram. Katanya, ia telah menghina kami. Kalau sejak ia menginjakan kakinya di halaman ini, ia menurut perintah kuncang untuk pergi, maka ia tidak akan menyesal seperti sekarang. Tetapi kini sudah terlambat. Tetapi ia belum mendapat apa-apa bantah bango samparan yang menjadi semakin cemas, biarlah ia pergi. Aku tahu Panji Bawuk, bahwa kau mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kau sanggup merobohkan pohon kemiri itu dengan sekali ayunan parangmu. Tidak ada jalan untuk keluar dari halaman ini. Aku minta untuknya. Akulah yang membawanya kemari. Dan akulah yang minta supaya ia dapat meninggalkan tempat ini. Apabila lain kali kau bertemu dengannya, maka terserahkah kepadamu apa yang akan kau lakukan. Aku tidak mau kehilangan kesempatan. Aku akan melakukannya kali ini. Bango samparan masih akan menjawab lagi. Tetapi sekali lagi ia ditarik oleh istri mudanya, dan menyeretnya masuk ke dalam rumah. Ayo, masuk saja kau bentak istrinya itu. Tetapi aku harus mencegah perkelahian itu teriak Bango samparan. Kalau kau masih membantah juga, aku panggil Panji Bawuk atau Kuncang atau yang lain untuk membungkam mulutmu. Bango samparan terdiam. Meskipun demikian ia masih juga berusaha menjengukkan kepalanya di pintu rumahnya. Karena istri mudanya sendiri juga ingin melihat apa yang akan terjadi, maka dibiarkannya saja Bango samparan berdiri sambil mengulurkan kepalanya. Kini Kuncang, Kunal dan Kenengkung telah menepi. Yang berdiri berhadapan adalah Panji Bawuk dan Kainarok. Masing-masing dengan senjata di tangan. Sejenak mereka berdiri tegak dengan mulut terkatup rapat. Betapa kemarahan telah menjalari segenap urat darah Panji Bawuk. Ketika ia setapak maju, maka Kainarok pun surut selangkah. Tetapi Panji Bawuk mendesaknya terus. Matanya yang menyala menjadi semakin merah, seakan-akan basah oleh darahnya yang menggelegak. Kau tidak dapat lari anak malang terdengar suara Panji Bawuk dalam nada yang datar. Dada Kainarok berdesir melihat sikap dan pandangan mata Panji Bawuk yang semakin lama menjadi semakin liar, sehingga ia bergumam di dalam hatinya, semoga aku tidak kehilangan akal. Kalau aku terpaksa melakukannya, maka hal itu hanya terjadi karena aku tidak mempunyai jalan lain, atau aku sendirilah yang kau binasa. Katakanlah kalau kau mempunyai pesan Panji Bawuk menggeram pula, sebentar lagi kau akan mati. Aku dapat membunuhmu dengan ayunan parangku yang pertama, seperti aku mampu menebang pohon itu. Tetapi itu terlampau haik untukmu. Kau harus merasakannya, betapa kau menyesali kesombonganmu. Kainarok tidak menjawab. Sekilas ia melihat wajah-wajah yang tegang di sekitarnya. Ketika ia memandang ke pintu rumah Bango Samparan, dilihatnya orang itu menjengukkan kepalanya dengan penuh kecemasan. Sedang istrinya berdiri dengan tegangnya berpegangan uger-uger pintu. Di samping rumah itu, dibalik serumpun dedaunan, istri tua Bango Samparan berdiri bersandar dinding sambil menahan rafasnya yang tersengal-sengal. Aku akan segera mulai geram Panji Bawuk. Matanya menjadi semakin merah, dan bahkan kini parangnya menjadi gemetar. Kainarok pun telah mempersiapkan dirinya sepenuhnya. Meskipun ia belum membenturkan senjatanya, tetapi ia telah mendapat penilaian, betapa kuatnya tangan Panji Bawuk yang dengan sekali ayunan parangnya, mampu merobohkan sebatang pohon kemiri. Selangkah demi selangkah Panji Bawuk mendekati lawannya dengan pandangan matanya yang memancarkan kebencian. Kini parangnya telah bergerak-gerak dan sejenak kemudian ia tegak sambil berkata, lihatlah sekali lagi betapa cerahnya sinar matahari. Sebentar lagi kau akan kehilangan kesempatan untuk menikmatinya. Kau akan segera terjun ke dalam daerah maut yang gelap pekat. Dan bangkaimu akan ditarang di atas pohon di belakang rumah ini. Kainarok masih tetap berdiam diri. Tetapi ia sudah tidak lagi melangkah surut. Kini jarak mereka tinggal tidak lebih dari tiga langkah. Panji Bawuk memandangi parangnya sejenak, kemudian merendahkan lututnya sambil berkata jangan mimpi. Hadapi hari matimu dengan jantan. Kainarok sama sekali tidak menjawab. Tetapi ia menyadari keadaannya sepenuhnya. Karena ia tidak ingin berkelahi seperti orang-orang yang kehilangan akal, maka ia harus berbuat dengan tepat. Itulah sebabnya, maka ketika kemudian ia mendengar Panji Bawuk berteriak nyaring sambil meloncat seperti loncatan harimau lapar sambil mengembangkan kuku-kukunya, Kainarok sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Ia bertekad untuk membuat Panji Bawuk menyadari keadaan dengan siapa ia berhadapan. Meskipun Kainarok tidak dapat meyakinkan dirinya bahwa ia akan dapat menguasai keadaan, namun dengan demikian, maka Panji Bawuk akan terpaksa membuat pertimbangan-pertimbangan yang baru. Panji Bawuk yang matanya menjadi semakin liar itu, melihat Kainarok tidak bergerak dari tempatnya. Sekilas ia mencoba menebak, kenapa anak itu terpaku saja di tempatnya. Namun oleh kepercayaan kepada diri sendiri yang berlebih-lebihan, maka Panji Bawuk menyangka bahwa Kainarok tidak sempat untuk mengelakkan dirinya. Karena itu, ketika ia melihat pedang Kainarok bersilang di dadanya, maka ia berteriak semakin keras lagi. Pedang itu harus aku patahkan ia mengeram di dalam hatinya, atau kalau pedang prajurit Tumapel itu terlampau baik, maka tangannya lah yang akan patah. Kemudian aku akan dapat berbuat sesuka hatiku atasnya. Anak itu akan dapat menjadi permainan yang menyenangkan bagi kuncang, kunal dan kenengkung. Sebenarnya lah bahwa Kainarok memang tidak menghindari serangan itu, ia melihat tayunan parang Panji Bawuk menyambar dirinya. Ia sadar, bahwa Panji Bawuk telah mengerahkan segenap tenaganya. Dan tenaga Panji Bawuk itu mampu merobohkan sebatang pohon kemir yang telah berbuah dengan lebatnya. Itulah sebabnya, maka ia pun harus bertahan dengan sekuat tenaganya. Sejenak kemudian, ketika parang Panji Bawuk terayun ke leher Kainarok, maka Kainarok segera mengayunkan pedangnya pula, menyambar rayunan parang Panji Bawuk. Sejenak kemudian terdengarlah benturan yang dasyat sekali antara kedua senjata itu. Parang Panji Bawuk yang besar dan pedang keperajuritan Kainarok. Sepercik bunga api meloncat ke udara. Namun bukan saja bunga api yang berloncatan, tetapi ternyata bahwa parang Panji Bawuk pun terloncat dari tangannya. Terasa seolah-olah tangannya yang menggenggam hulu pedangnya tersengat bara. Kemudian menjalar sepanjang urat darahnya, membakar jantungnya. Kainarok pun merasa tangannya bergetar. Tetapi kekuatannya yang ajaib mampu menahan benturan itu tanpa akibat apapun. Namun dengan sepenuh kesadaran, ia pun melepaskan pedangnya, sehingga pedangnya itu pun terloncat beberapa langkah daripadanya. Mereka yang menyaksikan benturan itu merasakan, seolah-olah dadanya ikut bergetar pula. Kedua senjata yang terloncat dari tangan kedua orang yang berkelahi itu membuat mereka terpaku dengan tegangnya. Apalagi Panji Bawuk sendiri, yang sama sekali tidak menduga bahwa justru parangnya pun terloncat dari tangannya pula. Ia tidak menyangka, bahwa sebenarnya di dalam tubuh Kainarok itu pun tersimpan kekuatan yang tiada taranya. Apalagi sengatan kesakitan yang membakar telapak tangannya dan seakan-akan telah menjalari seluruh tubuhnya. Anak setan ia mengeram. Dan di dalam hatinya ia berkata, Aku terlampau memandangnya rendah, sehingga aku kurang mantap menggengam parangku. Kemudian dengan sigapnya Panji Bawuk meloncat memungut parangnya, sementara Kainarok pun telah mengambil pedangnya pula. Agaknya nasibmu memang terlampau baik Panji Bawuk menggeram. Aku menganggap kau terlampau lemah, sehingga justru parangku sendiri yang terlepas dari tanganku. Tetapi tidak seterusnya nasibmu akan tetap baik. Sebentar lagi kau akan menyadari bahwa hari ini adalah harimu yang paling jelek. Panji Bawuk yang telah menggenggam parangnya kembali, selangkah demi selangkah mendekati Kainarok. Meskipun tangannya masih terasa nyeri, namun ia sudah bertekad untuk membinasakan lawannya. Ia kini bertekad untuk benar-benar bertempur tanpa mengabaikan kekuatan lawan. Meskipun demikian, otaknya telah pula dijalari oleh berbagai macam pertimbangan. Ternyata Kainarok memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi kenapa ia tidak berbuat sesuatu untuk mencelakakan adik-adiknya? Kenapa ia sama sekali tidak melukai kunal, atau melumpuhkan kenengkung dan bahkan Panji kunjang? Pertanyaan itu betapapun lirihnya, namun terasa mulai mengganggunya. Panji Bawuk adalah seorang yang kasar, hampir sekasar ayahnya. Ia berjudi dan berkelahi dimanapun. Apalagi karena ia terlampau mempercayakan diri kepada kekuatannya yang memang melampaui kekuatan orang-orang kebiasaan. Namun menghadapi sikap Kainarok yang aneh itu, ia sama sekali tidak dapat mengerti. Ia tidak pernah bertempur melawan seseorang yang menumbuhkan teka-teki dan membuat kepalanya menjadi pening seperti saat ini. Lawannya itu mampu membunuh adik-adiknya kalau ia mau, tetapi kenapa tidak? Sementara itu Panji Bawuk ini telah berdiri berhadapan dengan Kainarok. Keduanya telah menggenggam senjatanya kembali dan keduanya pun telah siap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Tetapi Panji Bawuk masih saja diganggu oleh teka-teki di dalam benaknya. Namun tiba-tiba anak muda itu mengeram sambil berkata, Persetan, apa saja yang kulakukan? Kau harus mati hari ini. Kainarok mengerutkan keningnya. Disilargakannya pedangnya di muka dadanya, seperti ketika ia siap melawan ayunan parang Panji Bawuk. Kau jangan merasa berbesar hati, bahwa kau mampu melepaskan senjataku dari tanganku. Itu hanya sekedar suatu kelengahan. Bukan suatu keunggulan daripadamu. Kalau aku mengerti, bahwa kau mampu juga memamerkan kekuatanmu, maka untuk seterusnya kau akan menyesal. Tetapi Kainarok tidak menunggu Panji Bawuk selesai berbicara. Kini ialah yang loncat menyerang dengan garangnya. Pedangnya diangkatnya tinggi-tinggi ke udara, kemudian terayun deras sekali mengarah ke pundak lawannya. Panji Bawuk terkejut bukan kepalang. Gerakan itu terlampau cepat, sehingga tidak ada jalan lain kecuali menangkis serangan itu. Namun kini Panji Bawuk telah dapat melilai kekuatan tangan Kainarok, sehingga untuk melawan ayunan pedang itu ia harus mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuan yang ada padanya. Kali ini Kainarok tidak ingin memberi gambaran yang salah lagi buat Panji Bawuk. Ia ingin anak muda itu segera menyadari dirinya dan memikirkan lagi sikapnya. Karena itu, maka Kainarok ingin untuk sekali melepaskan senjata Panji Bawuk dari tangannya, tanpa melepaskan senjatanya sendiri. Sekejap kemudian, maka sekali lagi terjadi benturan yang dasyat antara pedang Kainarok dan parang Panji Bawuk. Sekali lagi bunga api memercik ke udara dari titik benturan dari kedua senjata itu. Dan sekali lagi Panji Bawuk terperanjat bukan alang kepalang. Tangannya bergetar dan seakan-akan tergenggam olehnya segumpal bara. Dengan demikian, maka dengan dada yang berguncang ia menyaksikan parangnya terlepas dari tangannya dan terlempar beberapa langkah daripadanya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, bahwa kini Kainarok berdiri tegak di hadapannya dengan pedang masih tetap tergenggam di tangannya. Sejenak ia tegak membeku di tempatnya. Dipandanginya wajah Kainarok dengan sorot metu yang menyala-nyala. Ternyata ia tidak segera mengakui kenyataan yang dihadapinya. Bahkan jantungnya serasa dibakar oleh kemarahan yang meluap-luap. Kainarok yang berdiri di hadapannya memandanginya dengan cemas. Ia mengharap Panji Bawuk mengerti tentang dirinya, tentang orang yang dihadapinya dan segera merubah sikapnya. Tetapi agaknya yang terjadi adalah di luar dugaan Kainarok. Sikap Kainarok itu telah benar menyinggung harga diri Panji Bawuk yang sombong. Di hadapan adik-adiknya ia merasa benar-benar terhina. Apalagi ayahnya, ibunya dan ibu tirinya melihat pula apa yang terjadi. Karena itu, maka kemarahan di dalam dadanya menjadi semakin membakar jantungnya. Sesaat kemudian, tiba-tiba ia memungut pedangnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun segera ia meloncat menyerang Kainarok dengan tangkasnya. Kini ia tidak ingin membenturkan senjatanya beradu tenaga. Kainarok berdesah di dalam hatinya. Panji Bawuk benar-benar keras kepala. Karena itu, maka ia pun bertekad untuk melayaninya, menundukkannya dan memaksa anak itu mengakui, bahwa ia bukan orang yang paling mumpuni di muka bumi. Sejenak kemudian terjadilah perkelahian yang sengit di antara keduanya. Panji Bawuk memang mempunyai bekal yang cukup. Tenaganya cukup kuat, dan geraknya cukup tangkas dan lincah. Sehingga dengan demikian, ia mampu memberikan perlawanan yang baik terhadap Kainarok. Sayang gumam Kainarok di dalam hatinya, kalau ia mendapat penyaluran yang baik. Kemampuannya tidak kalah dengan prajurit kebanyakan. Prajurit Tumapel dan bahkan prajurit Kediri. Tetapi, agaknya ia sudah terlanjur terperosok ke dalam daerah yang kelam seperti ayahnya. Sementara itu tandang Panji Bawuk menjadi semakin lama semakin garang. Parangnya terayun-ayun mengerikan, ia sudah tidak dapat lagi berpikir bening lagi. Satu-satunya tujuan saat itu adalah membunuh Kainarok dan melumatkan tubuhnya. Tetapi ternyata bahwa Kainarok adalah lawan yang tangguh. Bahkan kadang-kadang terlampau membingungkannya. Setiap kali ia kehilangan keseimbangan dan kadang-kadang hampir saja ia terbanting jatuh oleh geraknya sendiri. Semakin lama Kainarok pun harus menjadi semakin hati-hati. Pada saatnya Panji Bawuk pasti akan kehilangan perhitungan dan berkelahi membabi buta. Ia harus cukup berwaspada dan mampu menempatkan diri tanpa kehilangan akal. Sampai saat itu, Kainarok masih cukup sadar bahwa ia datang ke rumah itu tidak untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan. Karena itu, maka ia masih tetap berusaha untuk tidak langsung mengenai lawannya di tempat-tempat yang dapat membahayakan jiwanya. Karena sikap hati-hati Kainarok, agar tidak menumbuhkan bencana itulah, maka Panji Bawuk menganggap bahwa ia masih mempunyai peluang untuk memenangkannya, apapun caranya. Tetapi bagaimanapun juga Kainarok masih harus tetap mengendalikan diri. Setelah sekian lama bertempur, maka ternyata bahwa Panji Bawuk yang mampu merobohkan sebatang pohon kemiri yang sedang berbuah itu, tidaklah harus disegani. Karena ternyata bahwa Kainarok berkelahi Panji Bawuk itu semakin lama menjadi semakin kehilangan pegangan dan tata kesopanan. Geraknya menjadi semakin kasar, sekasar serigala kelaparan menemukan bangkai anak domba di tepi-tepi pategalan, namun tiba-tiba bangkai itu terlepas dari mulutnya. Semakin lama mereka berkelahi, maka Panji Bawuk semakin kehilangan pengamatan diri. Tandangnya menjadi buas dan liar. Senjatanya terayun-ayun tanpa terkendali lagi. Dengan demikian, kesempatan bagi Kainarok untuk berbuat sesuatu atas lawannya menjadi semakin banyak. Kesempatan-kesempatan yang terbuka di antara tandang lawannya yang menjadi semakin gila dipertimbangkannya masak-masak. Apakah yang dilakukan terhadap anak sulung bangkosamparan itu? Tetapi setiap kali Kainarok harus mempertahankan kesadarannya bahwa ia datang ke rumah itu tidak untuk membunuh. Namun ia terkejut ketika tiba-tiba Panji Bawuk yang sudah menjadi semakin payah itu meraung, Hi, Kuncang, Kunal dan Kenengkung. Kenapa kalian berdiri saja seperti orang kehilangan ingatan? Aku sudah berusaha melemahkannya. Sekarang datanglah giliran kalian ikut bermain-main dengan kambing yang bodoh ini. Kuncang, Kunal dan Kenengkung, yang berdiri dengan cemasnya melihat perkelahian itu, terkejut mendengar suara kakaknya menggelepar di udara. Sejenak mereka terpukau di tempatnya, namun sejenak kemudian mereka pun menyadari keadaannya dan keadaan Panji Bawuk yang sulit itu. Karena itu, maka tanpa diulang lagi, Kunal dan Kenengkung segera meloncat dengan senjata masing-masing, bersama-sama dengan kakaknya yang sulung berkelahi melawan Kainarok. Sementara itu Panji Kuncang masih belum beranjak dari tempatnya. Berbagai pertanyaan telah membelit hatinya tentang lawannya yang aneh. Setiap kali ia menggeretakan giginya sambil mengeram di dalam hati, anak itu memang ingin menghina aku. Menghina keluargaku. Namun setiap kali pula pertanyaan itu menggelepar di dadanya, kenapa ia sama sekali tidak melukai apalagi membunuh aku? Karena pertanyaan-pertanyaan itulah, maka untuk sejenak Kuncang tidak segera terjun ke dalam arna perkelahian. Tanpa sesadarnya ia menyaksikan ketiga saudaranya bertempur melawan Kainarok. Kuncang tersandar ketika ia mendengar Panji Bawuk berteriak, Hi Kuncang, apakah yang kau tunggu? Kuncang mengerutkan keningnya. Dikatupkannya mulutnya rapat-rapat. Sambil menggeretakan giginya ia melangkah maju. Dengan sekuat tenaganya ia mencoba mengusir semua kebimbangan dan keraguan-keraguan yang mencengkam dadanya. Sejenak kemudian terdengar anak muda itu berteriak nyaring. Kemudian, dengan menghentakan diri ia meloncat masuk ke dalam lingkaran pertempuran. Sebaiknya Kainarok meninggalkan tempat ini terdengar suara yang lain dari sudut rumah, suara istri tua Bango Samparan. Kini Kainarok harus berkelahi melawan keempat saudara anak Bango Samparan itu. Dalam sekilas terkenanglah masa-masa lalunya yang pedih. Keadaan serupa ini kini terulang kembali. Ia harus berkelahi melawan keempatnya. Pada saat ia berada di rumah itu, memang ia sering bertengkar dengan keempat anak laki-laki Bango Samparan itu. Bahkan kadang-kadang ia memang harus berkelahi melawan keempatnya. Tetapi ia belum pernah merasa dikalahkan. Kalau kemudian ia berlari terbirit-birit adalah karena ibu keempat anak laki-laki itu ikut campur sambil membawa sepotong kayu. Dan keadaan itu kini terulang kembali. Tetapi kini mereka membawa senjata di tangan masing-masing. Mereka tidak sekedar memperebutkan buah jambu yang masak, atau bertengkar karena adu jengkerik atau berebut telur gemak di kebun. Tetapi kini mereka telah siap untuk membunuh. Bayangan tentang permata dan seikat perhiasan melintas di kepala Keinarok. Seperti sebuah permainan yang menyenangkan sekali di saat mereka masih kanak-kanak. Perkelahian itu semakin lama menjadi semakin sengit. Isteri muda Bango Samparan menyaksikan dengan matlah, tak berkedip. Semula ia yakin bahwa anak-anaknya akan menang tetapi kemudian, meskipun ia tidak dapat mengerti apa yang sebenarnya terjadi, namun setiap kali ia melihat salah seorang dari keempat anaknya lagi-lagi terdorong dan bahkan terlempar jatuh. Bango Samparan pun kemudian menjadi terlampau cemas. Tetapi kini ia tidak lagi mencemaskan Keinarok. Yang dicemaskan justru anak-anaknya sendiri, karena ia yakin bahwa sebentar lagi Keinarok pasti akan segera menguasai keadaan. Jika ia menjadi kehilangan kesabaran, maka pasti akan terlampau sulit bagi anak-anaknya. Meskipun demikian, Bango Samparan masih saja berdiri di ambang pintu, di belakang istri mudanya sambil berpegangan uger-uger pintu. Seolah-olah ia sudah tidak mampu lagi untuk berdiri tegak di atas kedua kakinya. Sementara itu Keinarok benar-benar semakin banyak menguasai keadaan. Keempat lawan-lawannya hampir tidak mendapat kesempatan lagi untuk berbuat sesuatu. Mereka hanya dapat berputar-putar, menghindar dan berloncatan surut, karena tiba-tiba saja Keinarok itu seakan-akan telah berubah menjadi seekor burung sikatan raksasa yang bertaji pedang. Setiap kali, ujung pedang Keinarok itu berdesing di telinga anak-anak Bango Samparan itu, seakan-akan telah menyentuh daun telinga mereka. Tetapi setiap kali mereka meraba, mereka tidak menyentuh setetes darah sama sekali. Apakah kakang Keinarok memang tidak ingin melukai kami? Pertanyaan itu sekali lagi merentul di hati Panji Kuncang. Namun meskipun demikian, ia masih juga mencoba berkelahi sebaik-baiknya. Kunal dan Kenengkung pun merasa heran pula. Mereka sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya dapat meloncat-loncat di seputar Keinarok atau bahkan sama sekali di luar Arna. Setiap kali mereka mencoba mendekat, maka setiap kali pula, ujung pedang lawannya terayun-ayun di muka hidungnya. Kalau sekali-kali mereka memberanikan diri mencoba menyerang dengan senjata, Maka sersa dari pangkal senjata-senjata mereka menjelar api yang membakar telapak tangan. Sehingga dengan demikian, mereka menjadi bingung dan tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Tetapi Keinarok yang sekarang adalah berbeda dengan Keinarok di masa kanak-kanaknya. Keinarok ini tidak lagi sekasar dan sebuas Keinarok di masa lampau. Pertemuannya dengan empu perua, kemudian dengan loh gawe telah benar-benar mencuci. Dunianya yang kelam, dan membuatnya sebening air pancuran di lereng-lereng gunung. Tetapi apakah yang terkandung di jantung sumber air itu, pada suatu ketika masih akan dapat mewarnainya dengan tanpa disadarinya. Namun, menghadapi keempat anak-anak muda ini, Keinarok ternyata telah berhasil menahan perasaannya. Semakin yakin ia akan kemenangannya, maka hatinya menjadi semakin lunak. Ia sudah tidak dicemaskan lagi oleh akibat dari perkelahian itu. Kini yang dilakukan adalah, membuat keempat lawannya itu mengakui, bahwa mereka tidak dapat berbuat apa saja menurut selera mereka sendiri. Kuncang yang sejak semula sudah ragu-ragu, menjadi semakin bingung menghadapi Keinarok. Bersama kakaknya yang selama ini dibangga-banggakannya, mereka sama sekali tidak dapat menyentuh kulit lawannya namun sampai sekian lamanya ia bertempur, kulitnya pun seakan-akan hampir tidak pernah tersentuh ujung senjata lawannya, meskipun terasa olehnya, bahwa kesempatan itu sebenarnya dimiliki oleh Keinarok. Dengan demikian, maka hatinya semakin dicengkam oleh kebimbangan. Sehingga karena itu, maka tandaugnya pun menjadi semakin lamban pula. Senjatanya sudah tidak lagi segarang gigi serigala kelaparan. Bahkan kemudian, kuncang tidak lebih daripada berputar-putar tanpa berbuat sesuatu yang dapat membantu kakaknya lagi. Sementara itu, kunal dan kenengkung yang berlari-lari berputaran di sekitar Arna menjadi semakin lelah. Meskipun seakan-akan Keinarok acuh tidak acuh saja kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang telah memeras tenaga mereka tanpa arti, sehingga apabila sekali-kali pedang Keinarok berdesing di telinga mereka, dengan gugup mereka berloncatan surut, sehingga kadang-kadang mereka terdorong oleh loncatan mereka sendiri, jatuh terlentang. Namun dalam saat-saat yang demikian Keinarok sama sekali tidak berbuat apa-apa atas keduanya. Hanya sekali saja, Keinarok menyentuh tubuh mereka dengan ujung jari kakinya. Tetapi, ternyata bahwa sentuhan itu benar-benar telah menyakiti kedua anak-anak muda itu. Sehingga ketika sekali Keinarok menyentuh lambung kunal agak keras dan kemudian mendorong ke nengkung dengan ujung telunjuknya, maka keduanya terbanting jatuh berguling-guling di tanah sambil mengerang kesakitan. Meskipun Panji Bawuk masih juga bertempur dengan garangnya, namun kecemasan telah mulai merayapi dadanya. Ia melihat satu-satu adiknya telah kehilangan kemampuan untuk membuat perlawanan yang berarti. Dan seperti semula, ia melihat bahwa Keinarok tidak ingin mempergunakan kesempatan-kesempatan yang terbuka baginya untuk melakukan suatu serangan yang berbahaya terhadap adik-adiknya dan bahkan terhadap dirinya sendiri. Namun setiap kali ia menggeretakan giginya, kesombongan yang bersarang di dadanya telah memaksanya untuk bertempur terus. Dengan memeras segenap tenaganya ia memutar parangnya, menghantam dan mematuk tidak henti-hentinya. Semakin lama semakin kasar dan bahkan membabi buta. Kemungkinan itu memang telah diperhitungkan oleh Keinarok. Suatu saat ia akan menghadapi Panji Bawuk yang telah kehilangan akal. Dan suatu saat ia akan menghentikan perlawatan ketiga adik-adiknya. Sejenak kemudian Keinarok sampai pada akhir rencananya lah harus berbuat cepat dan tiba-tiba, sehingga anak-anak muda itu tidak sempat berpikir. Mereka harus digerakkan oleh kejutan perasaan dan tunduk tanpa perlawanan dan cedera apapun. Ketika saat itu tiba-tiba, maka sambil berteriak nyaring Keinarok meloncat memutar pedangnya. Begitu cepat sehingga tidak seorangpun dari anak-anak Bango Samparan itu yang sempat berbuat sesuatu. Mereka hanya merasakan getaran yang dasyat di tangan mereka, dan ketika mereka menyadari diri mereka masing-masing, maka senjata-senjata mereka telah tidak ada di tangan, selain parang Panji Bawuk. Keinarok sengaja membiarkan parang itu masih tetap di tangannya. Tetapi untuk anak sulung Bango Samparan ini, Keinarok telah mempunyai rencana tersendiri. Kuncang, Kunal dan Kenengkung terperanjat sekali mengalami peristiwa itu sehingga sejenak mereka berdiri terpaku di tempatnya sambil terngang-ngang-ngang. Sekilas mereka melihat senjata-senjata mereka yang terletak di tanah beberapa langkah dari mereka masing-masing, dan sekilas mereka melihat Keinarok yang berdiri dengan garangnya. Namun mereka pun masih juga berharap-harap cemas karena senjata Panji Bawuk masih tetap di tangannya. Tetapi ternyata Panji Bawuk itu tidak sempat berbuat terlampau banyak dengan senjatanya. Karena sesaat kemudian, selagi kesadarannya dalam menanggapi keadaan itu masih belum seutuhnya, serangan Keinarok tiba-tiba saja datang membadai. Pedangnya berputar seperti baling-baling memutari tubuh lawannya. Suaranya berdesing-desing dengan dasyatnya. Seolah-olah ribuan lebah sedang mengerumuninya. Ternyata bahwa ujung pedang Keinarok itu tidak hanya sekadar berputaran dan berdesing-desing mengitari tubuh Panji Bawuk. Tidak hanya sekadar seperti ribuan lebah yang berterbangan di seputar tubuhnya, tetapi ternyata bahwa lebah-lebah itu sempat menyentuh kulitnya dan bahkan menyengatnya di segena penjuru. Demikianlah ujung pedang Keinarok itu telah mematuk dari segena parah, menyentuh tubuh Panji Bawuk. Tidak terlampau keras sehingga tidak menumbuhkan luka yang dalam pada tubuh itu. Tetapi sentuhan-sentuhan ujung pedang Keinarok itu telah menyobek pakaiannya di segala tempat dan bahkan telah memutuskan ikat pinggangnya. Setan Panji Bawuk mengumpat-umpat. Namun Keinarok tidak mau berhenti. Serangannya semakin lama semakin membingungkan. Bukan saja pakaian Panji Bawuk yang kini menjadi terkoyak-koyak, tetapi sentuhan-sentuhan itu telah merambat ke kulitnya. Meskipun sentuhan-sentuhan itu tidak terlampau dalam, namun di beberapa tempat, darahnya yang merah telah mengembun seperti titik-titik air di dedaunan pada pagi-pagi yang dingin. Hiteriak Panji Bawuk yang menjadi semakin kebingungan, kenapa kalian hanya menonton saja? Ketiga adiknya tersedar dari keadaannya. Mereka melihat warna-warna merah yang memulasi kulit kakaknya di beberapa tempat. Meskipun mereka mengerti bahwa luka-luka itu tidak parah, namun kecemasan telah mencengkam hati mereka. Hi kuncang, kunal dan kenengkung teriak ibunya tiba-tiba, cepat, berbuatlah sesuatu. Secepat suara ibunya itu lenyap di udara, secepat itulah ketiga anak-anak muda itu berloncatan memungut senjata-senjata mereka. Namun kini perkelahian itu sudah bergeser menjauhi mereka. Panji Bawuk seakan-akan telah didorong ke tengah-tengah halaman yang kotor itu tanpa dapat berbuat sesuatu. Meskipun ia berusaha sekuat-kuat tenaganya untuk melawan, namun perlawanannya itu seolah-olah sama sekali tidak berarti bagi Kainarok. Sejenak kemudian, kuncang, kunal dan kenengkung pun segera berlari-lari mendekati titik pertempuran. Namun mereka tidak segera dapat berbuat sesuatu. Sejenak mereka memandangi perkelahian itu dan sejenak kemudian mereka berputar-putar. Namun setiap kali mereka tegak seperti tonggak sambil mengagumi gerak Kainarok yang semakin lama semakin cepat. Panji Bawuk pun menjadi bingung. Sekali lagi ia berteriak, hi, apakah kalian sudah menjadi pengecut? Suara itu telah membangunkan ketiga adiknya dari kekaguman mereka terhadap Kainarok. Tetapi mereka tidak akan dapat membiarkan kakak mereka tertua mengalami bencana. Karena itu, betapa hati mereka berkeriput sekecil biji mentimun, namun mereka mencoba juga melangkah maju mendekati perkelahian itu dengan senjata teracung. Namun sekali mereka dikejutkan oleh sambaran senjata Kainarok yang sama sekali tidak terduga-duga dan bahkan sama sekali tidak dapat dibayangkan bagaimana hal itu terjadi. Mereka menyadari diri ketika senjata-senjata mereka telah terlepas lagi dari tangan mereka dan berjatuhan di atas tanah beberapa langkah dari mereka. Melihat hal itu maka terdengar gigi Panji Bawuk menjadi gemeretak. Kemarahan dan kecemasan bercampur baur di dalam hatinya. Sementara itu tumbuh pula di dalam gadanya suatu pengakuan bahwa sebenarnya ia tidak akan mampu melawan Kainarok. Apalagi seorang diri. Meskipun demikian, terdorong oleh keterlanjuran dan kesombongannya, maka masih juga Panji Bawuk berteriak setan alas. Kau memang terlampau sombong Kainarok. Aku menjadi semakin yakin bahwa kau tidak akan dapat ampun. Namun mata Panji Bawuk itu terbelalak dan darahnya serasa terhenti mengalir. Baru saja ia mengatupkan mulutnya, maka terasa tangannya bergetar dasyat sekali. Tangannya yang kokoh kuat, yang mampu merobohkan sebatang pohon kemiri yang sudah berbuah dengan satu kali ayunan itu, terasa seakan-akan sama sekali tidak berdaya. Telapak tangannya merasakan getaran yang luar biasa, seakan-akan tulang-tulangnya berpatahan. Perasaan sakit yang sangat menjalar di tangannya menusuk pusat dadanya. Panji Bawuk itu terlempar beberapa langkah dan terbanting jatuh di tanah setelah parang telontar dari genggamannya. Kepalanya menjadi pening dan matanya berkunang-kunang. Sejenak ia kehilangan kemampuan untuk berbuat sesuatu karena kesadarsinya terganggu. Namun ketika ia benar-benar telah menyadari keadaan dirinya dan berusaha untuk bangkit, ia merasa seakan ujung gunung kawi telah menindih dadanya. Ketika Panji Bawuk menengadah wajahnya, maka dilihatnya Keh Narok berdiri tegak di sampingnya. Satu telapak kakinya telah menekan dadanya, sedang ujung pedangnya tepat menunjuk ke biji mata. Sejenak Panji Bawuk terpukau dalam keadaannya. Tubuhnya menjadi gemetar dan dadanya serasa pecah karenanya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Yang diketahuinya saat itu adalah tekanan kaki Keh Narok yang semakin lama menjadi semakin menyesakan nafasnya, sedang ujung pedang Keh Narok pun menjadi semakin dekat ke matanya. Tiba-tiba terdengar suara Keh Narok seperti guluh yang meledak di atas kepalanya, Panji Bawuk. Permusuhan kita sejak kita masih terlampau muda kini akan sampai ke puncaknya. Karena kau sudah benar-benar ingin membunuh aku, maka aku pun akan berbuat serupa. Jangan kau sangka bahwa aku tidak dapat berbuat sepasar dan seliar kau. Kalau kau tumbuh menjadi seorang penjudi dan seorang penjahat yang keji, maka aku pun akan dapat berbuat lebih keji lagi. Aku adalah seorang penjahat sejak dilahirkan. Aku mempunyai kebuasan dan keliaran alami yang aku bawa sejak aku ada. Nah, sekarang kau dapat menghayati, betapa aku mampu berbuat kejam melampaui kalian di sini. Keh Narok tiba-tiba bango samparan berteriak apa yang akan kau lakukan atasnya. Keh Narok tertawa rendah. Jawabnya, kalau Panji Bawuk ingin membunuhku dan menggantungkan tubuhku untuk menjadi makanan burung-burung liar, dan kelak membuat kerangkaku menjadi perhiasan, maka aku akan berbuat lain. Aku ingin membuat Panji Bawuk mati dalam hidupnya. Aku ingin mengambil kedua bijai matanya. Keh Narok tiba-tiba istri muda bango samparan, ibu Panji Bawuk itu berteriak. Jangan halangi aku. Siapa yang mencoba mencegahnya akan mengalami nasib serupa sahut Keh Narok tegas. Bukankah kalian telah melihat, bahwa tidak seorang pun dapat mengalahkan aku, bahkan anak-anak gila ini berkelahi bersama pun tidak berarti sama sekali bagiku, meskipun seandainya ayah bango samparan ikut serta? Nah biarlah aku berbuat sekehenaku. Suasana di halaman itu kini dicengkam oleh ketegangan yang memuncak. Wajah-wajah mereka telah basah oleh keringat. Sadang tubuh istri muda bango samparan menggigil seperti orang kedinginan. Tiba-tiba dalam ketegangan itu terdengar suara Panji Bawuk gemetar, Ampun, aku minta ampun Keh Narok. Aku tidak benar-benar ingin membuatmu celaka. Aku hanya mengertak saja. Sekarang aku minta ampun. Keh Narok mengerutkan keningnya. Ditatapnya wajah Panji Bawuk yang masih terbaring di tanah. Kakinya masih menginjak dada anak muda yang sombong itu, sedang ujung pedangnya masih juga teracung ke biji meta. Ampun Keh Narok, ampun. Tetapi Keh Narok menggelengkan kepalanya, aku akan menyelesaikan setiap persoalan sampai tuntas. Kalau tidak, maka kita akan tetap mempunyai persoalan yang tidak terselesaikan. Setiap kali kita akan kembali kepada persoalan ini. Tetapi apabila kau sudah mati dalam hidupmu, maka kau tidak akan mampu menuntut apapun lagi daripadaku. Wajah Panji Bawuk yang garang, buas dan liar itu tiba-tiba berubah menjadi pucat seperti kapas. Nafasnya yang terengah-engah seolah-olah, telah putus di tengah kerongkongannya. Semakin keras telapak kaki Keh Narok menekan dadanya, maka seakan-akan jantungnya semakin lambat berdenyut. Dengan penuh ketakutan dan kecemasan ia merengek seperti anak-anak yang cengeng. Ampun Keh Narok. Aku minta ampun. Aku bersumpah bahwa AKN tidak akan mengganggu gugat apapun lagi. Tetapi aku minta kau hidupi aku. Keh Narok tidak segera menjawab. Seperci keheranan menjalar di dadanya. Orang yang dapat bersikap segarang Panji Bawuk itu, dapat juga merengek seperti kanak-kanak. Tanpa malu-malu merendahkan dirinya minta diampuni kesalahannya. Tetapi menilik pandangan matanya yang licik, memang pada suatu saat, apabila ia mendapat kesulitan yang tak teratasi, orang-orang seperti Panji Bawuk, yang sombong dan garang tetapi licik itu, akan dan dapat berbuat apa saja meskipun merendahkan harga dirinya. Namun kali ini Keh Narok masih tetap menggelengkan kepalanya sambil berkata, Aku telah berguru kepadamu dan kepada Ayah Bango Samparan, yang agaknya mendidik anak-anaknya untuk berbuat demikian. Merampungkan semua persoalan sampai tuntas. Agaknya bagi Ayah Bango Samparan dan anak-anaknya sama sekali tidak berlaku kebijaksanaan dan pertimbangan tentang perkembangan persoalan dan pikiran seseorang. Persoalan hari ini pasti akan berlangsung terus. Seorang yang kau anggap bersalah hari ini, untuk seterusnya akan melakukan kesalahan yang serupa. Kau tidak dapat mengerti bahwa mungkin sekali seseorang menyesali kesalahan di masa lampau dan merubah pendirian serta sikapnya. Kau tidak dapat membayangkan bahwa seorang penjahat yang paling keji akan dapat berubah menjadi seorang yang pantas digurui. Bahkan kau pun berdiri pada pendirian, siapa yang tidak sejalan dengan kau, orang itu harus disingkirkan, disingkirkan untuk tidak mungkin datang kembali. Disingkirkan ke daerah yang paling jauh. Keh Narok berhenti sejenak. Dipandanginya wajah Panji Bawuk yang semakin pucat, wajah kuncang yang tegang membeku, wajah kunal dan kenengkung yang ketakutan. Kemudian ditatapnya wajah istri muda Bango Samparan yang sudah menjadi seputih mayat dan Bango Samparan sendiri yang menggigil di belakang istrinya. Tetapi Keh Narok tidak dapat melihat wajah istri tua Bango Samparan. Dalam pada itu ia berkata seterusnya, karena itu Panji Bawuk. Baik kau maupun ayah Bango Samparan menganggap bahwa persoalan akan selesai apabila pihak yang lain telah disingkirkan, menurut pengertianmu harus dibunuh. Bagaimu tidak ada care lain untuk membuat penyelesaian selain mematikan pihak yang lain. Penyelesaian yang tuntas dan mutlak. Nah, aku akan berbuat. Serupa. Aku akan membunuh semua orang di rumah ini yang mencoba menghalangi aku berbuat apa saja di sini. Panji Bawuk menjadi semakin pucat. Darahnya serasa benar-benar sudah tidak mengalir lagi. Dengan suara gemetar ia meminta ngasih-asih, Ampun Keinarok. Aku minta belai kasihanmu. Aku minta kau menghidupi aku. Aku akan tunduk kepadamu apapun yang akan kau kehendaki. Tetapi dengan demikian persoalan tidak akan selesai. Pada suatu saat persoalan akan tumbuh lagi. Kalau seberkas perhiasan itu nanti jatuh ke tanganku, maka kau pasti akan mencari jalan untuk merebutnya. Kalau kalian di sini mencemaskan bahwa aku akan membawa kawan-kawanku prajurit Tumape untuk menangkap kalian, maka aku pun mencemaskan kalian, bahwa kalian akan memanggil semua penjahat dari ujung sampai ke ujung karuman, dan akan merampokku. Tidak. Tidak. Aku bersumpah rintih Panji Bawuk. Keinarok tidak segera menyaut. Sekali lagi ditatapnya wajah Bango Samparan yang pucat dan gemetar. Bagaimana ayah bertanya Keinarok, apakah aku harus menyelesaikannya sampai tuntas seperti apa yang ayah lakukan terhadap bekas prajurit ke diri itu? Bango Samparan terbungkam. Tetapi bibirnya bergetar. Berkali-kali ia menelan ludahnya namun tidak sepatah katapun yang terloncat dari bibirnya. Hi, kenapa ayah tidak menjawab desak Keinarok? Bango Samparan masih terdiam. Dengan kaki gemetar ia maju selangkah. Tangannya diangkatnya ke dadanya untuk menahan gelora yang seakan-akan memecahkan dadanya itu. Perlahan-lahan ia menggeleng. Keinarok menarik nafas dalam. Katanya, pendirian seseorang akan berubah apabila arah persoalan juga berubah. Kita tidak akan sampai tuntas apabila kita memegang kendali kemenangan. Tetapi, pihak yang lemah pasti akan berpendirian lain. Pendirian ini tidak pernah kalian pikirkan. Nah, sekarang kalian menghayati. Kalian akan tahu betapa tersiksanya perasaan kalian. Betapa kalian merasakan ketidaknya adilan dan kesewenang-wenangan. Betapa kalian akan mengumpat dan mengutuk di dalam hati, meskipun mulut kalian berkata lain, karena kalian dicengkam oleh ketakutan. Tetapi apabila ada kekuatan lain yang datang menolong kalian saat ini, maka kalian akan bersikap lain. Tidak, tidak teriak panji bauk aku sudah menyerah. Tetapi aku ingin hidup. Sumber penyerahanmu pada persoalan yang kau hadapi adalah persoalan hidup. Tetapi itu wajar. Persoalan yang demikian ada juga pada orang lain. Dorongan naluriah memaksa seseorang untuk mempertahankan hidupnya dengan care apapun. Berkelahi, merengek-rengek dan apapun. Sadarilah. Orang lain pun ingin tetap hidup. Pertimbangkan dalam setiap perbuatan. Jangan menengadahkan dada ketika kau lagi menang dan mampu berbuat apa saja atas orang lain. Kini kau tahu, bahwa orang lain itu mempunyai perasaan seperti yang kau rasakan sekarang. Dikatakan atau tidak dikatakan. Cemas, takut dan unsur-unsur badaniah, sakit, pedih, nyeri dan perasaan manusiawi seutuhnya. Panji bauk menjadi semakin gemetar. Matanya yang selama berkelahi memancarkan keliaran sikapnya, kini tampak padam sama sekali pada wajahnya yang pucat. Yang terdengar kemudian adalah suara istri muda bango samparan yang gemetar pula, jagan Kehinarok. Jangan kebunuhan aku itu. Kehinarok berpaling. Dilihatnya ibu Panji bauk itu melangkah perlahan-lahan ke arahnya. Kemudian berjongkok sambil membungkukan kepalanya hampir menyentuh tanah. Aku mohonkan ampun kepadamu Kehinarok, seperti anakku pun telah mohon ampun pula kepadamu. Aku juga Kehinarok sahut suara yang lain, suara bango samparan sendiri, aku juga minta ampun untuknya. Kehinarok mengerutkan keningnya. Betapa liarnya bango samparan dan betapa ia menganggap nyawa seseorang seperti nyawa ayam saja, namun terhadap anaknya ia tidak sampai hati untuk membiarkannya mati atau tersiksa sepanjang hidupnya. Sambil memandang orang-orang yang berada di sekitarnya Kehinarok bertanya, jadi bagaimana dengan Panji bauk ini? Apakah harus aku ambil biji matanya, atau aku bunuh saja sama sekali? Hampir berbareng ayah dan ibunya ma'ayahut, jangan, jangan. Ayah bango samparan berkata Kehinarok pula bukankah anak? Ini sama sekali tidak mau mendengarkan kata-katamu lagi? Bahkan dengan sepenuh hinaan ia dan ibunya bersama dengan adik-adiknya telah sengaja melanggar harapan ayah atas orang-orang yang dibawanya masuk ke dalam lingkungan halaman rumahnya. Di sini ayah bango samparan adalah pimpinan keluarga. Tetapi seandainya aku orang lain, aku adalah tamu pimpinan keluarga itu. Penghinaan atas tamunya maka itu berarti penghinaan atas saya sendiri. Apalagi sikap bibi sungguh menyakitkan hati. Ya, ya bango samparan mengangguk-anggukan kepalanya, tetapi ia adalah anakku. Bagaimana ajaran ayah tentang menyelesaikan persoalan sampai tuntas seperti yang telah meresap pula di dalam hati Panji Bawuk dan seperti yang ayah lakukan atas bekas prajurit itu? Itu suatu kesalahan. Suatu kesalahan sahut bango samparan, sekarang kami semuanya minta maaf. Kehinarok tidak segera menjawab. Tetapi kini ditebarkannya pandangan matanya kesekelilingnya, sedang satu telapak kakinya masih berada di dada Panji Bawuk yang terlentang. Ujung pedangnya masih juga berada di depan mata Panji Bawuk yang ketakutan itu. Bukankah kau mendengarkan permohonan kami Kehinarok bertanya bango samparan? Kehinarok tidak segera menjawab, tetapi ia masih mencari sesuatu di halaman itu. Dan tiba-tiba saja, tanpa diduga-duga oleh semua orang di halaman itu Kehinarok memanggil, Byung, kemarilah Byung. Semua berpaling, memandang ke arah pandangan mati Kehinarok. Dada mereka berdebaran ketika mereka melihat seorang perempuan tua yang berdiri termangu-mangu di samping rumah. Kemarilah sekali lagi Kehinarok memanggil. Dengan ragu-ragu orang itu melangkah maju. Tetapi kemudian ia berhenti. Sorot matanya memancarkan berbagai pertanyaan yang bergelora di dadanya. Aku memerlukan pertolonganmu ibu berkata Kehinarok kepada perempuan tua kurus itu kemarilah. Perempuan itu maju lagi beberapa langkah. Nah Kehinarok berkata seterusnya, Sejak aku pertama-tama menginjakan kakekku di halaman ini di masa aku masih terlampau muda, maka perempuan tua itulah yang memelihara aku. Sejak semula aku mengerti, dan kini semakin ternyata, bahwa hidupnya terlampau kering, ia sendiri tidak mempunyai seorang anak pun dari ayah Bango Samparan, dan agaknya bibi terlampau mementingkan dirinya sendiri. Apalagi anak-anak gila ini. Kehinarok berhenti sejenak. Ditatapnya mata perempuan tua yang sayu tetapi melontarkan keraguan-raguan dan kebimbangan, teka-teki dan kecemasan. Istri tua Bango Samparan itu agaknya telah terlampau lama mengalami masa-masa yang pahit. Sejenak kemudian Kehinarok melanjutkan, Sekarang dengarlah keputusanku. Bertanyalah kepada ibu. Kalau biungku itu bersedia memberi kalian maaf, maka aku pun akan memberi maaf kepada kalian. Tetapi kalau tidak, aku pun tidak akan memaafkan kalian. Aku akan melakukan apa saja atas perintah biungku itu. Sesaat kemudian halaman itu disambar oleh kesenyapan yang tegang. Bahkan Kehinarok sendiri menjadi tegang. Sepercik penyesalan merayap di hatinya. Ia telah berbuat terlampau tergesa-gesa di luar pertimbangan nalarnya. Apakah kira-kira yang akan dilakukan, seandainya perempuan tua yang kurus dan kering itu telah dipenuhi oleh dendam dan kebencian. Apakah ia akan melakukan seandainya perempuan tua yang selama ini tertekan itu, melonjak oleh ledakan kebencian yang selama ini terhimpit di dasar perasaannya? Dalam ketegangan itu, dada Kehinarok sendiri menjadi berdebar-debar. Agaknya ia tidak kalah cemasnya dari orang-orang lain yang berada di halaman itu. Namun ia mencoba berdoa. Semoga yang terjadi, seperti yang diharapkannya. Perempuan tua, istri tua Bango Samparan itu tidak segera berkata sepatah katapun. Ditatapnya setiap wajah berganti-ganti. Kehinarok, madunya, suaminya dan anak-anak tirinya. Secercah warna merah menyambar sepasang metah yang suam itu. Orang-orang yang selama ini bertolak pinggang di hadapannya, mementak-bentak dan memakinya, kini terpaku diang menunggu keputusan yang akan meloncat dari mulut perempuan tua itu. Sejenak kemudian, semua orang telah dikejutkan oleh sikapnya. Perempuan tua yang lemah itu tiba-tiba menggeretakkan giginya. Wajahnya yang suram itu seolah-olah menyala. Menyalakan dendam yang selama ini tersimpan di dalam dadanya. Dada yang tipis dan kering. Dengan sorot metu yang mengerikan, perempuan itu melangkah maju. Selangkah demi selangkah semakin lena semakin dekat dengan tubuh panji bauk yang terlentang di tanah, di bawah telapak kaki Kehinarok. Sebuah desir yang tajam tergores di dada Kehinarok. Kemudian terasa darahnya menjadi semakin cepat mengalir. Yang dilihatnya kini bukanlah seorang perempuan tua yang lemah dan kering, tetapi seolah-olah ia sedang berhadapan dengan hantu betina yang haus darah. Sekian tahun ia mengalami penderitaan desis Kehinarok di dalam hatinya, sekarang tiba-tiba semuanya itu akan meledak. Penyesalan yang tajam telah tergurat di dinding jantung Kehinarok. Ia telah bermain dengan api, dan yang kini api itu telah menyala, membakar hati perempuan tua itu. Sejenak kemudian istri tua Bango Samparan itu berhenti. Ditatapnya wajah panji bauk dengan tajamnya. Kemudian berganti-ganti dipandanginya keempat anak-anak Bango Samparan dari istri mudanya, lalu Bango Samparan sendiri dan yang terakhir adalah istri mudanya. Seorang perempuan yang terlampau keras hati, tamak dan bengki. Perempuan itulah sumber dari segala macam kepahitan hidupnya. Perempuan itulah yang menyebabkan ia menjadi kurus kering. Perempuan itulah yang menyebabkan ia mati di dalam hidupnya. Dan kini ia mendapat kesempatan untuk berbuat apapun. Ternyata anak angkatnya telah memberinya jalan untuk melepaskan dendamnya. Tetapi untuk sesaat perempuan itu masih berdiri membeku di tempatnya. Hanya sorot matanya sajalah yang seakan-akan menjilat setiap hati. Bango Samparan, istrinya yang muda, dan keempat anak-anaknya pun menjadi ngeri melihat sikap perempuan itu. Wajahnya, matanya dan gemeretak giginya. Dada mereka berdentangan ketika mereka mendengar perempuan itu tiba-tiba saja tertawa. Perlahan-lahan, tetapi suaranya seperti lengking hantu yang melakukan dendam kematian. Apakah yang harus aku lakukan? Keinarok bertanya perempuan itu tiba-tiba dengan nada yang datar. Dada Keinarok berdesir mendengar pertanyaan itu. Sejenak ia berdiri mematung. Kakinya yang masih menginjak dada Panji Bawuk. Itu menjadi gemetar, dan ujung pedangnya pun justru telah berkisar dari depan mata Panji Bawuk. Apa yang harus aku lakukan? Hidesak perempuan itu, apakah aku yang harus menghunjamkan pedangmu, atau aku tinggal mengucapkan keinginanku, lalu kau yang akan membantai setiap orang di halaman ini, atau apa? Pertanyaan itu telah menggetarkan setiap dada mereka yang berada di halaman itu. Terlebih-lebih istri muda Bango Samparan. Bahkan Keinarok sendiri menjadi cemas dan bingung. Ia tidak mengerti, apa yang harus diucapkannya untuk menjawab pertanyaan yang mengerikan itu. Namun dalam pada itu, selagi halaman itu dicengkam oleh ketegangan yang semakin memuncak, tiba-tiba terdengar di kejauhan suara dendang seorang gadis kecil. Semakin lama semakin dekat. Tetapi tiba-tiba suara itu terputus. Sejenak keheningan telah menerkam suasana. Keheningan yang tegang itu kemudian dipecahkan oleh langkah gadis kecil berlari-lari masuk ke halaman. Begitu ia melangkai regol, maka langkahnya pun segera terhenti. Hampir terpekek ia menyaksikan apa yang terjadi. Dilihatnya kakaknya yang tertua terlantang di halaman, sedang seorang telah menginjak dada kakaknya itu dengan telapak kakinya. Ayahnya berdiri gemetar dan ibunya bersimpuh sambil membungkut bungku. Ketiga kakaknya yang lain berdiri bagaikan patung. Dan yang terakhir dilihatnya istri tua ayahnya berdiri tegak dengan wajah yang mengerikan. Ketakutan dan kebingungan telah menerkam hati gadis kecil itu. Namun ia tidak lari meninggalkan halaman rumah itu, tetapi justru ia melangkah mendekat perlahan-lahan. Dan tiba-tiba saja ia berlari-lari kecil, justru mendekati istri tua bango samparan yang sedang dicengkam oleh luapan perasaannya yang selama ini dihimpitnya rapat-rapat. Ibu, apakah yang terjadi? Meta perempuan itu telah menjadi merah. Sejenak ia berpaling kepada gadis kecil, anak bung su bango samparan dari istri mudanya. Gadis kecil itu kini berhenti beberapa langkah di hadapannya. Matanya yang jernih sama sekali tidak membayangkan perasaan dan perasangka apapun. Bahkan selangkah ia maju dan bertanya, Ibu, apa yang telah terjadi dengan kakang Panji Bawuk, ibu muda, dan ayah serta kakak-kakak yang lain? Minggir kau istri tua bango samparan itu menggeram, aku akan berbuat sesuka hatiku atas mereka. Kalau kau tidak pergi, maka kau akan mengalami nasib serupa. Gadis itu menjadi haran. Ketakutan semakin mencengkam di hatinya. Tetapi ia masih juga tidak berperasangka apapun atas istri tua bango samparan itu. Kenapa aku harus pergi? Ibu bertanya anak itu, siapakah laki-laki yang telah berbuat jahat terhadap kakang Panji Bawuk itu, dan kenapa ayah dan kakang-kakang yang lain tidak berbuat sesuatu? Istri tua bango samparan itu tidak segera menjawab. Di tatatnya saja wajah gadis kecil itu, seolah-olah anak itu belum pernah dikenalnya selama ini. Pergilah, pergilah desis perempuan itu. Kenapa ibu, kenapa aku harus pergi? Aku baru saja pulang dari Belumbang. Pergilah bermain-main bersama kawan-kawanmu. Tidak ada ibu. Aku tidak mempunyai kawan. Anak-anak yang berada di Belumbang berlari-larian pergi ketika aku datang ke sana. Mereka tidak mau berkawan dengan aku. Aku tidak tahu, kenapa? Aku kira aku tidak pernah nakal. Tetapi mereka tidak mau berkawan dengan aku. Katanya, aku anak bango samparan. Kenapa dengan anak ayah bango samparan? Perempuan tua itu tidak segera menyaut. Dipandanginya saja wajah gadis kecil itu semakin tajam. Tetapi gadis kecil itu sama sekali tidak berperasangka apapun. Sorot matanya memancarkan kebeningan hatinya yang masih bersih. Dengan tanpa dibuat-buat ia berkata selanjutnya, Aku sudah berusaha ibu. Setiap hari aku berusaha mendekati mereka. Tetapi mereka tetap bersikap demikian kepada aku. Apakah itu salahku ibu? Perempuan tua itu tidak menyaut. Ia masih tetap memandangi anak itu dengan tajamnya. Dan anak itu masih berbicara lagi, Kenapa ibu memandang aku demikian? Apakah ibu marah kepadaku? Karena perempuan tua itu masih belum menjawab, Maka gadis kecil itu berpaling kepada ibunya sendiri Yang masih borjongkok di hadapan Kenarok. Kemarilah puranti, kemarilah panggil istri muda Bango Samparan, Berjongkoklah dan mintalah maaf kepada kakangmu Kenarok. Gadis kecil itu menjadi bingung. Dengan setulus hatinya ia bertanya, Kenapa ibu? Apakah aku bersalah? Dan apakah ibu atau kakang Panji Bawuk atau ayah Bango Samparan bersalah? Ibunya tertegun sejenak dengan penuh kebimbangan. Tetapi kemudian perlahan-lahan ia mengangguk, Yangger, ibu bersalah. Kakangmu Panji Bawuk bersalah, Ayah bersalah dan kita semua bersalah. Karena itu, mintalah maaf. Apakah ibu tua juga bersalah? Pertanyaan itu telah membingungkan ibunya. Tanpa sesadarnya ia memandang kepada istri tua Bango Samparan. Tetapi istri tua Bango Samparan itu tidak sedang memandanginya. Matanya yang menyala masih hingga pada gadis kecil yang tidak mengerti keadaan yang sebenarnya terjadi di halaman itu. Kini semua matah terpanjang pada istri tua Bango Samparan. Ia memegang seluruh persoalan. Kepadanya harapan ditumpahkan. Tetapi terhadap sikapnya juga lah semua orang dicengkam kecemasan. Apakah yang akan dikatakannya dan apakah yang diingininya atas semua orang itu? Bahkan Kehna Rok sendiri telah tegak mematung dipukau oleh sikap perempuan tua itu. Semakin lama dadanya semakin berdebaran. Karena perempuan tua itu tidak segera menjawab, maka gadis kecil itu mengulang pertanyaannya, apakah ibu tua juga bersalah kepada orang itu? Perempuan tua itu tidak menjawab. Matanya masih memancarkan kebencian yang menyala-nyala. Tetapi tiba-tiba halaman itu seakan-akan tergetar oleh kata gadis kecil yang masih bersikap terlampau wajar, tanpa dibuat-buat itu. Chuan katanya kepada Kehna Rok kalau ibu tua ini juga bersalah, aku minta maaf untuknya. Kasehan, selama ini ibu tua selalu menderita. Sepengetahuanku, ibu tua belum pernah tersenyum apalagi tertawa karena perasaannya. Ia tertawa sekedar untuk menyenangkan hatiku apabila ibu tua bercerita tentang burung yang hinggap di bulan bersama seekor kuda bersayap dan kucing Chandra Mawa. Tetapi, apabila tuan berkenan, aku minta maaf untuk semua orang yang bersalah kepada tuan, eh, kepada kakang Kehna Rok. Kata-kata gadis kecil itu serasa alun yang berguncang karena taufan yang dasyat menghantam dada perempuan tua itu. Sejenak serasa ia melayang-layang dalam ketiada ketentuan. Namun kemudian terlampar pada suatu kesadaran diri dalam hubungannya dengan gadis kecil itu. Gadis kecil yang bernama Puranti itu, anak bungsu Bango Samparan dari istri mudanya, adalah orang yang paling baik di dalam rumah ini. Gadis kecil itulah kawan satu-satunya bagi istri tua Bango Samparan. Tidak seperti kakak-kakaknya, gadis kecil itu bersikap baik kepadanya. Mungkin sikap itu didorong oleh keadaan gadis kecil itu sendiri. Gadis kecil yang juga tidak mempunyai seorang kawan pun di luar halaman rumahnya karena ia adalah anak Bango Samparan. Sedang kakak-kakaknya dan ibunya, apalagi ayahnya terlampau sibuk dengan persoalan mereka sendiri-sendiri, sehingga setiap kali, gadis itu hanya dapat berbicara, bermain-main dan berkawan dengan istri tua Bango Samparan. Kehadiran gadis kecil di rumah Bango Samparan itulah yang menahan istri tuanya tidak membunuh dirinya. Bersama gadis kecil itu ia masih melanjutkan sisa hidupnya betapapun pahitnya. Tiba-tiba mata perempuan tua yang menyalakan dendam dan kebencian itu perlahan-lahan menjadi pudar. Di dalam pandangan matanya, tampaklah kelembutan dan harapan di wajah anak itu. Bahkan tiba-tiba terbayanglah di wajah itu, wajah yang lain, yang di masa kecilnya hampir tepat seperti wajah gadis kecil itu, yaitu wajah ibunya, istri muda Bango Samparan. Perempuan itu dikenalnya baik-baik sejak masa kecilnya, bahkan didukungnya dan dimandikannya setiap pagi. Istri muda Bango Samparan yang tidak lain adalah adiknya sendiri itu, terbayang jelas di wajah anak gadisnya. Namun anak ini mempunyai jauh lebih banyak kelebihan dari ibunya. Gadis ini adalah gadis yang baik. Terlampau baik. Tuan, eh, kakang terdengar suara kecil itu melengking, bukankah Tuan ingin memaafkannya, terutama ibu tua? Ibu tua selalu menangis. Hampir setiap hari. Kalau Tuan marah pula kepadanya, maka ia akan semakin menangis sehingga air matanya akan terperas habis dan dengan demikian ibu tua akan menjadi semakin kering dan kurus. Anak itu tidak dapat menyelesaikan katanya. Tiba-tiba ia terkejut karena tiba-tiba perempuan tua itu berjongkok memeluknya sambil berkata, Ya, ya puranti. Kehinarok akan memaafkan aku. Kehinarok tidak akan menghukum aku, dan tidak akan menghukum kau. Gadis itu memandang wajah perempuan tua itu dengan metu yang bertanya-tanya. Sejenak kemudian ia berpaling kepada Kehinarok dan bertanya pula, benarkah begitu Kakang? Kakang tidak akan menghukum ibu tua dan aku? Kehinarok telah terpukau oleh suatu pesona yang tidak dimengertinya sendiri. Perlahan-lahan ia menggelengkan kepalanya sambil berkata, tentu puranti. Aku tidak akan menghukum ibu tua dan kau. Lalu bagaimana dengan kakak-kakak yang lain, ibu muda dan ayah bertanya gadis itu pula. Sekali lagi halaman rumah Bango Samparan itu dicengkam oleh kediaman. Tetapi getar yang tersirat di setiap hati kini bernada jauh berbeda dengan ketegangan yang sudah terjadi. Ujung pedang Kehinarok kini telah terkulai hampir menyentuh tanah, sedang telapak kakinya pun telah kehilangan daya tekanannya. Bahkan kemudian kaki itu perlahan-lahan ditariknya dan diletakkannya di atas tanah. Kini seluruh perhatian terpanjang kepada gadis kecil dan perempuan tua itu. Hampir setiap metel tidak berkedip memandang mereka dengan penuh kecemasan dan teka-teki di dalam diri masing-masing. Jantung mereka serasa berhenti bergetar ketika mereka mendengar gadis kecil itu tiba-tiba bertanya, Ibu, kenapa ibu menangis? Istri tua Bango Samparan mengusap matanya. Metu itu kini sama sekali telah pudar. Dendam yang memancar daripadanya telah padam seperti api yang tersiram air. Kenapa desak gadis kecil itu? Perempuan tua itu tidak menjawab. Dengan metu yang buram dipandanginya setiap orang yang berada di halaman itu. Bango Samparan, adiknya yang menjadi istri muda Bango Samparan, Panji Bawuk, Kuncang, Kunal, Kenengkung dan kemudian Keinarok. Tiba-tiba perempuan tua itu berdiri. Nafasnya menjadi tertahan-tahan oleh perasaannya yang bergejolak di dalam dirinya. Di bimbingnya gadis kecil itu melangkah meninggalkan mereka yang masih membeku di tempatnya. Kemana kita ibu bertanya gadis kecil itu? Marilah kita masuk puranti. Aku mempunyai beberapa buah sawah kecik untukmu. Dari mana ibu dapatkan? Aku dapatkan pagi-pagi tadi, anakku. Di bawah pohonnya. Puranti tersenyum. Tetapi tiba-tiba langkahnya tertegun. Katanya, lalu bagaimana dengan ibu muda, ayah dan kakak-kakak itu? Istri tua Bango Samparan itu pun terhenti pula. Dipalingkannya wajahnya. Dipandanginya Keh Narok dengan wajah yang sayu. Dan tiba-tiba saja ia berkata dalam nada yang datar, tidak ada yang harus kau lakukan Keh Narok. Sebaiknya kita tidak membiarkan dendam membakar hati kita. Anak ini telah mengajari aku, dan syukurlah bahwa aku belum menjadi hangus dijelat oleh api kebencian dan dendam yang selama ini tersimpan di dalam dada. Perempuan tua itu berhenti sejenak. Sekali lagi dipandanginya adiknya yang menjadi istri muda Bango Samparan, lalu, bukan kewajiban kita untuk menentukan jalan hidup seseorang. Kita memang harus berusaha. Tetapi yang terakhir adalah Yang Maha Agung. Mudah-mudahan Yang Maha Agung berkenan merubah segala macam sifat yang ada pada diri adikku dan anak-anaknya. Semoga. Tetapi sudah tentu bukan jalan yang paling parah. Kematian. Tidak. Aku masih ingin melihat kesempatan bagi mereka untuk menyesali segala kekeliruan yang telah mereka perbuat. Perempuan itu terdiam. Kemudian kaki-kakinya yang lemah melangkah kembali sambil memimbing puranti masuk ke dalam ruang lewat pintu samping. Mereka yang ditinggalkan di halaman masih juga membeku di tempat masing-masing. Mereka tidak segera tahu apa yang sebaiknya mereka lakukan. Bango Samparan sama sekali tidak bergerak di tempatnya, sedang istrinya masih juga berlutut di tanah. Panji Bawuk masih terbaring diam, sedang Kainarok ini berdiri di sisinya dengan penuh kebimbangan. Angin yang silir telah mengusap wajah Kainarok yang dengan bintik-bintik keringat dinginnya. Bahkan seluruh tubuhnya seolah-olah telah tersiram dengan air hujan. Basah oleh keringat. Sejuknya angin yang berhembus lambat agaknya telah menyegarkan ingatan Kainarok. Segera menyadari bahwa ia harus mengambil keputusan. Karena itu, maka dicobanya untuk menenangkan hatinya sambil menarik nafas dalam-dalam. Sikap puranti benar-benar berkesan di hatinya. Gadis kecil itu benar-benar berhati bersih meskipun ia hidup di antara serigala-serigala liar yang buas. Masih juga dapat diketemukan sebutir mutiara di dalam lumpur yang paling kotor, berkata Kainarok. Di dalam hatinya, sikap diung bango samparan terhadap anak itu pasti bukan tanpa sebab. Agaknya anak itu adalah satu-satunya manusia yang masih memperhatikannya. Tanpa sesadarnya Kainarok mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian dia tatapinya wajah Panji Bawuk dan adiknya berganti-ganti. Wajah yang tiba-tiba telah dicengkam kembali oleh ketegangan dan ketakutan. Tetapi mereka menjadi terheran-heran. Kainarok tiba-tiba saja menyerungkan pedangnya sambil berkata, Ibu tua sudah menentukan keputusannya. Itu adalah ucapan hati seorang yang berbudi. Kalian telah mendengar apa yang dikatakannya. Ibu tua itu masih ingin melihat kalian mendapat kesempatan untuk menyesali kesalahan kalian selama ini. Karena itu tidak sepantasnya kalian dibunuh. Kalian harus dimaafkan, dan diberi kesempatan untuk menentukan sikap dan memaksa diri sendiri untuk meneliti, manakah yang benar dan manakah yang salah menurut penilaian yang wajar. Bukan menurut penilaian demi kepentingan kalian sendiri. Istri muda bango samparan menundukan kepalanya. Sama sekali tidak diduganya, bahwa suatu ketika ia akan terbentur pada keadaan yang aneh baginya, tetapi serasa mengorek sampai ke pusat jantungnya. Masih juga ada orang yang betapapun alasannya, memaafkan kesalahan yang telah diperbuatnya meskipun orang itu dapat berbuat sekehendak hati atasnya dan anak-anaknya. Masih juga ada orang yang terpengaruh oleh kebeningan hati gadis kecilnya. Hal yang serupa itu tidak akan pernah terlintas di kepalanya dan kepala anak-anaknya. Mereka akan dengan bangga membunuh atau lebih jahat lagi daripadanya, dengan penuh kebengisan memperlakukan korbannya sewenang-wenang. Dera dan siksa. Penuh dengan kebencian kepada sesama didorong oleh ketamakan dan kedengkian hati. Dan kini tiba-tiba isteri muda Bango Samparan itu mendapat perlakuan yang berlawanan dari seseorang yang hampir saja menjadi korban kebenciannya. Hampir saja Keh Narok mereka perlakukan semenamen seandainya tidak secara kebetulan Keh Narok mempunyai kelebihan dari mereka seluruhnya. Seandainya Keh Narok itu tidak mampu melawan senjata anak-anak Bango Samparan itu, maka Keh Narok akan menjadi makanan burung-burung gagak di atas anjang-anjang yang akan mereka buat di atas sebatang pohon. Isteri muda Bango Samparan itu terperanjat ketika ia mendengarkan Keh Narok berkata, Sekarang pergilah kalian. Aku tidak akan berbuat sesuatu. Aku akan segera meninggalkan tempat ini. Mudah-mudahan semuanya akan berubah. Terutama hati yang tersimpan di dalam dada kalian, Keh Narok berhenti sejenak sambil menatap wajah Panji Bawuk. Kemudian ia melanjutkan, Aku dahulu adalah seorang penjahat yang paling liar dan buas. Yang sama sekali tidak mengenal peradaban, karena sejak aku dilahirkan aku sudah terbuang dari lingkungan peradaban manusia yang baik. Aku hidup di antara pencuri, penjudi dan kejahatan-kejahatan yang lain. Tetapi pada suatu saat aku menemukan kesadaran baru di dalam diriku, sehingga aku mendapat jalan untuk menempuh hidup dengan Kera yang sekarang ini. Tidak seorang pun yang beranjak dari tempatnya. Dengan ragu-ragu mereka mendengar Keh Narok berkata selanjutnya, Pergilah. Kenapa kalian dia yang membeku lalu kepada Bango Samparan? Ia berkata, Aku minta diri ayah. Bango Samparan tergagap. Namun kemudian ia menyahut terbata-bata, Jangan pergi dahulu Keh Narok. Baiklah kasih gak sebentar. Kau akan dapat lebih banyak memberikan jalan kepada kami. Mudah-mudahan kedatanganmu berpengaruh atas kami sekeluarga. Pikirkan saja kata-kataku. Kalau kalian dapat membuat-membuat pertimbangan, maka kalian akan menemukan kesimpulan itu. Di rumah ini ada juga seorang yang berbudi dan seorang gadis kecil yang terlampau baik. Kepada mereka kalian dapat mencari percikan-percikan sinar yang dapat kau pakai untuk mencari jalan keluar dari kegelapan. Selebihnya, kalian harus selalu berusaha mendekatkan diri kepada sumber hidup kalian. Ya, ya, sahut Bango Samparan tetapi kau tidak boleh segera pergi. Kau harus tinggal di sini meskipun hanya semalam. Keh Narok tidak segera menyaut. Tetapi terbayang keraguan-raguan di wajahnya. Sekali ditatapnya wajah istri muda Bango Samparan yang kini tertunduk lesu. Kemudian wajah anak-anaknya dan wajah Bango Samparan sendiri. Apakah kau masih ragu-ragu bertanya Bango Samparan? Kami sudah benar-benar menyesali perbuatan kami. Kami tidak akan membuat jebakan atau pengkhianatan di malam hari seandainya kau bermalam di sini. Aku percaya jawab Keh Narok tetapi aku ingin berjalan mengikuti langkah kakiku. Aku ingin melihat daerah-daerah yang terbuka untuk menyegarkan nalar dan perasaanku. Tetapi kau sudah sampai ke rumah ini. Aku memang bermaksud memintamu bermalam di rumah yang jelek ini. Mungkin ada kenangan yang dapat menumbuhkan ikatan baru di antara kita setelah selama ini kita seakan-akan tidak berhubungan lagi. Keh Narok mengerutkan keningnya. Seakan-akan sesuatu telah mendesaknya untuk meninggalkan saja halaman rumah itu. Tetapi ia mendengar Bango Samparan berkata seterusnya atau kau anggap bahwakah sudah tidak pantas lagi masuk ke rumah yang kotor ini? Keh Narok berdesah. Tetapi ia tidak dapat lagi menolak permintaan Bango Samparan untuk bermalam barang semalam di rumahnya. Karena itu, maka dengan ragu-ragu ia menjawab baiklah ayah, aku akan bermalam di rumah ini semalam. Terima kasih, terima kasih Bango Samparan hampir berteriak. Kemudian dengan serta merta ia meloncat menarik tangan Keh Narok masuk ke dalam rumahnya. Nanti dulu, Keh Narok pun hampir berteriak pakaian ku. Oh, lalu Bango Samparan berteriak, Kunal, bawalah bungkusan itu masuk. Biarlah aku sendiri yang membawanya sahut Keh Narok. Tampak wajah Bango Samparan berkerut sesaat. Namun kemudian dia berkata, Baiklah Keh Narok. Memang sudah tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat kau percaya. Bukan itu maksudku berkata Keh Narok. Aku hanya ingin tidak membuatnya repot. Tetapi Bango Samparan tersenyum. Katanya, Baiklah, Apapun alasanmu, Namun aku dapat merabat perasaanmu. Tetapi ini sama sekali bukan salahmu atau bahwa kau terlampau berperasangka atas kami. Memang salah kami sendirilah, bahwa kami telah membuat orang lain kehilangan kepercayaan kepada kami. Kau menangkap sikapku terlampau jauh. Bango Samparan tidak menjawab lagi. Dibiarkannya Keh Narok melangkah mengambil sebuah bungkusan. Bungkusan pakaian yang dibawanya. Ketika Keh Narok dan Bango Samparan telah hampir melangkai telundak pintu, tiba-tiba Bango Samparan berhenti sejenak sambil berpaling, Hi, anak-anak. Tangkap dua ekor rayam kita yang paling gemuk. Kita merayakan hari yang baik ini. Panji Bawuk yang sudah bangkit dan duduk di tanah memandang ayahnya dengan heran. Kemudian dia tatapnya wajah ibunya yang termangu-mangu. Hi, kenapa kalian menjadi bingung teriak Bango Samparan tangkap dua ekor rayam yang paling gemuk. Namun anak-anaknya dan istri mudanya masih juga kebingungan. Sehingga mereka sejenak hanya saling memandang sambil bertanya-tanya di dalam hati. Tetapi Keh Narok yang pernah tinggal di rumah itu dapat mengerti maksud Bango Samparan. Karena itu maka segera ia menyahut, kalian tidak usah bingung. Bukankah kalian telah berjanji untuk memperbaiki semua kesalahan dan tingkah laku? Sepercik warna merah menyambar wajah Bango Samparan. Sejenak ia diam mematung sambil memandang wajah Keh Narok. Sedang anak-anaknya dan istri mudanya masih saja tidak beranjak dari tempatnya. Dan tiba-tiba Bango Samparan tersenyum sambil bertanya, kenapa dengan ayam yang dua ekor itu? Aku kira tidak ada hubungan apapun dengan janji kami untuk memperbaiki tingkah laku kami. Aku tahu Ayah Sahut Kinarok, kalian tidak mempunyai dua ekor ayam itu. Ayah masih juga mempunyai kebiasaan itu. Kebiasaan yang mengasingkan Ayah dari pergaulan. Tetapi, Bango Samparan tergagap adalah kebiasaan ayah dan anak-anak ayah yang sudah mulai liar itu dengan menangkap payam siapapun yang berteliaran di jalan-jalan. Kebiasaan itu pun harus ditinggalkan. Kalian harus menyadari akibat dari kebiasaan itu. Puranti tidak dapat berkawan dengan siapapun. Itu sama sekali bukan salah puranti. Tetapi salah kalian. Sedang puranti hanya menerima akibat dari perbuatan kalian. Oh, tidak. Tidak Kinarok. Maksudku, aku mempunyai beberapa ekor ayam sendiri. Kinarok menggeleng-geleng, seandainya ada, pasti ayam-ayam itu sudah habis kalian makan sendiri. Bango Samparan menundukan kepalanya. Agaknya Kinarok yang memang sudah mengenal keadaannya itu tidak dapat dikelabuinya, sehingga suara Bango Samparan itu merendah, kau benar Kinarok. Tetapi jika tidak demikian, kami tidak mempunyai apapun untuk menjamumu Bango Samparan berhenti sejenak. Lalu kepada istri mudanya ia bertanya, apakah kita mempunyai sesuatu di rumah sepeningganku? Istrinya menggelengkan kepalanya perlahan-lahan. Jawabnya, tidak. Tetapi aku masih mempunyai beberapa mangkuk beras. Bagus tiba-tiba Bango Samparan berteriak, kau menanak nasi. Aku akan mencari lauk di Tegalan. Apa yang akan kau cari bertanya Kinarok? Kijang atau kancil? Sampai besok kau tidak akan dapat. Kalau begitu ayam alas. Terlalu sukar dicari di siang hari. Bango Samparan mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia berbisik, bagaimana kalau kelinci? Kinarok menggelengkan kepalanya. Hampir saja ia tidak berhasil menahan tertawanya. Sambil menunjuk buah kelapa yang bergayutan di tangkainya ia berkata, Bukankah dengan kelapa muda kita dapat membuat bermacam-macam laut? Oh, ya, ya. Kau masih seperti dulu Kinarok. Kalau tergesa-gesa, kau makan saja nasi dengan kelapa parut. Itu lebih baik daripada kita makan ayam panggang milik tetangga. Eh, kembali wajah Bango Samparan dijalari oleh warna-warna merah. Katanya kemudian, baiklah. Baiklah kita makan dengan kelapa parut. Sebelum Kinarok menyahut, maka sekali lagi Bango Samparan menyeretnya masuk ke dalam rumah yang kotor itu. Ketika Kinarok telah hilang di balik pintu, maka perlahan-lahan Panji Bawuk bangkit berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia berjalan dengan kepala tunduk ke belakang rumahnya. Kemudian melepaskan pakaiannya yang kotor. Dibantinya dirinya di belakang kandang yang kosong. Sambil berbaring hanya dengan celananya yang kemal, ia memandangi langit yang biru. Dilihatnya segumpal awan yang putih terbang seperti kapas tertiup angin. Hanyut perlahan-lahan ke utara. Sedang burung-burung yang berterbangan seakan-akan telah mengisi kekosongan langit yang tiada bertepi. Alangkah luasnya tanpa sesadarnya ia berdesis, jauh lebih luas dari kenungkinan yang pernah aku angan-angankan. Panji Bawuk menarik nafas dalam-dalam. Peristiwa yang baru saja terjadi telah menumbuhkan persoalan yang panas di dalam dirinya. Ia tidak dapat lagi membutakan macu hatinya, bahwa sebenarnya lah ia telah sesat memilih jalan. Lingkungannya dan tuntunan yang diterimanya sejak kanak-kanak. Pertengkaran dan perselisihan. Kegelapan dan ketiadaan jalan yang lain. Kini tiba-tiba seperti terbangun dari mimpinya yang dasyat, ia melihat bentangan langit yang biru bersih. Di bawah langit ini ada berjuta-juta macam persoalan peristiwa dan berjuta-juta keret penyelesaiannya. Tetapi di bawah langit ini ada berjuta-juta manusia dalam kederiannya masing-masing, dalam penderiannya masing-masing dan dalam keutuhannya masing-masing, panji Bawuk mengerutkan keningnya. Kemudian ia berdesah pula sebenarnya lah kata Kenarok. Kalau semua pihak berbuat menurut kehendak dan kesenangan sendiri, maka alangkah ngerinya hidup di dalam dunia ini. Sebenarnya lah kata Kenarok bahwa kita masing-masing kurus berusaha mendekatkan diri kepada sumber hidup ini. Apabila setiap orang berusaha demikian, maka dunia akan menjadi sebuah taman raksasa yang paling indah. Sekali lagi panji Bawuk menarik nafas dalam-dalam. Angin yang lembut mengusap tubuhnya yang kotor dan berkeringat. Meskipun masih juga terjadi benturan-benturan yang tegang di dalam dirinya, tetapi ia berusaha untuk mengerti apa yang baru saja didengarnya dari Kenarok. Dalam pada itu, istri muda Bango Samparan sibuk mengumpulkan kayu. Kuncang dengan penuh pertanyaan di dalam dirinya tentang peristiwa yang baru saja dialami, duduk tep pekur di sudut rumahnya. Sedang kunal dengan tangkasnya memanjat sebatang pohon kelapa. Seperti kenengkung, ia tidak mempunyai perasaan apapun selain kegembiraan yang meluap. Ia merasa beruntung bahwa Kenarok tidak menghukumnya. Itu saja. Sambil menunggu jamuannya, Kenarok berbicara tentang berbagai persoalan dengan Bango Samparan berbicara seperti geroh jogan. Tanpa henti-hentinya. Dari satu soal ke soal yang lain. Tentang kedua istrinya dan tentang anak-anaknya. Sementara itu nasi pun menjadi masak dan dengan kelapa parut dihidangkan untuk menjamu Kenarok yang menanggapinya dengan baik, seperti pada masa-masa ia berada di rumah itu. Makan dengan kelapa parut dan garam. Terlebih enak lagi adalah keratnya yang tidak terlampau keras. Pada malam harinya Kenarok benar-benar bermalam di rumah itu. Namun sampai jauh malam ia tidak sempat beristirahat. Di seputar lampu minyak ia duduk bersama-sama dengan Bango Samparan, kedua istrinya dan anak perempuannya puranti. Menilik percakapan itu, maka Kenarok mempunyai harapan yang baik, bahwa keluarga Bango Samparan akan dapat mengubah kera hidupnya. Istri mudanya telah banyak merasa bersalah. Demikian. Pula Bango Samparan sendiri. Sedang keempat anak laki-lakinya agaknya masih belum merasa bebas untuk duduk bersamanya.